selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Apa kabar kakak Ikan? Baik, baik, baik. Jadi bagaimana ini tim Hugh? Hugh, Hugh, Hugh. Tidak ada tuh tim lain. Tidak ada tuh tim lain yang seperti ini. Tidak ada tuh tim lain yang seperti ini. Boleh pulang. Boleh pulang. Tim lain tidak ada tuh yang seperti ini. Sambil nunggu buka puasa Oh, sambil nunggu buka puasa Ngopi dulu Ngopi dulu ya? Iya Biar seber, gak ngantuk Kakak Martin sehat? Alhamdulillah sehat Sebaliknya Sebaliknya gimana? Alhamdulillah sehat semua Assalamualaikum Ijin berkabung dari Sorong Popo Barat Waalaikumsalam Selamat siang Bapak Assalamualaikum Amdani dari Polte KPK Rawang, Ijin berkabung Waalaikumsalam Duk Ya Bang Nanti gue terakhir aja, bumbicara terakhir ya Oh, siap Bang Senior dulu Senior Wey Kakak Irman Bagaimana? Manokwari, aman? Aman, Om Aman, aman Gak ada COVID kan disana? Sudah 8 orang sih Aduh Selamat Siang Kak Alexa Kak Alexa sudah gabung Bang Oh ya, sudah hadir ya Oh Alexa Salam dari NTT Ya Pak Ejeng ini ya Sudah gabung Tinggal ini ya Ricky ya, belum ya Ada Bang Martin Ada Halo Alexa Halo Alexa Bagaimana ini enak banget Ini di Alor nih? Iya di Alor Mas Ihan Wah Dharma disini Dia di Bali Iya Sabar Bang Martin Salam dari Pak Alex Oh ya Salam kembali ya Buat Pak Alex Oh Bang Begin Halo Apa kabar? Bang Jamal Ibu Morg Ibu Morg Ada Lex, ada Bang Begin gak disitu? Bang Begin kayaknya Suhilang deh Suhilang Sudah gak ada Suhilang Halo Bang Martin Halo juga Apa kabar? Baik Bang Meskipun belum pernah ketemu Ini paling gak Ada Pak Ada Pak Oktan dari BKSDA NTT Wih dih Mantep CTC Lagi di mana Bang Martin? Saya di Bali Mas Oh Saya di Karimun Jawa Bang Martin Waduh Itu Daerah nostalgia saya tuh Karimun Jawa Waduh Amat siapa Bang Martin? Penelitian S1 saya disitu tuh Penelitian apa Bang? Penelitian S1 saya Saya disitu Di Karimun Jawa tuh Tentang apa Bang? Tentang terumbu karang Ekotipologi Terumbu karang Besok-besok Tentang inilah Tentang seberapa pengaruh janda Terhadap ekosistem Ekosistem ini ya Bapak-bapak Bapak-bapak Bang Begin apa kabar Bang? Sehat Bro Apa kabar? Karimun Jawa Baik Abang Masya Allah Sehat Tidak perlu di lockdown kayaknya Kalau Karimun Jawa Ini reunian Ini Saya dicolek Alexa Disuruh ikut Sebagai pendamping PKL PKL ya Harus dong Ingin tau gue Bisnis pariwisata ini gimana nih? Nah Mau investasi Lagi mati suri Lagi sepi Kan ditutup Disini Jadi sekarang Jadi Pengangguran Balik Harusnya Jadi nelayan lagi Kan saya Basicnya Nggak nelayan Bos Saya mau ikut Leksa Jadi tukang-tukang Sabu di Apa kayak gitu Boleh lah saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Riki Baik Siang Mas Riki Kok udah ada 66 partisipen? Ya Udah pada hadir Pesertanya Mas Tapi nanti jam 13 Bayi bebas Baru kita mulai Pak pun nggak bisa masuk Rik Kenapa? Nggak bisa masuk Karena? Ah ya Sistemnya Pake Minggu lalu Pake meet Terus lagi Error atau Bagaimana Minggu kemarin Sedang ada Pembaruan Meetnya Pembaruan sistem Jadi error Ini Nah Nah Mungkin Pandu bisa Ya Yang gitu-gitu harus di-mute tuh Pandu Ya Sedang di-mute Bang Bang Martin Dimana tuh Bang Martin tuh Halo Di Di Bali Apa kabar? Baik bang Gimana bang? Gimana bang? Bang Iya Oke Gimana bang? Penida udah siap dibuka bang? Siap sih Coba pemerintahnya Nggak siap nih kayaknya Iya Makin ketat Kalau di Bali Iya PKM sekarang Aduh Ini kita baru Baru Minggu Baru Dua hari yang lalu Kemenpar Baru bener-bener Minta kita Untuk bantuin Buat Buat Protokol Itu Bang Untuk Untuk yang kemarin itu ya Yang ngobrol Pas ngobrol sama Dan itu Iya Jadi memang Sebelumnya kan Udah ngobrol Terus kita minta Ya Karena Sekalian aja Nunggu international Punya protokol kan Referensi Internasional Iya Kan udah keluar tuh Referensi Internasionalnya Dan sama RSTC kan Betul Nah itu mau di Mau di Adaptasi lah Iya Bagus juga Biar ini ya Nyambung ya Iya Biar nyambung Karena kan yang dateng ke Indonesia Orang luar semua Untuk wisatawan Yang Kalian Jadi Lebih kredibel juga kan Iya betul Mohon maaf semuanya Lima menit lagi Acara akan Dimulai ya Akan dibuka oleh MC PUL1300WIB Terima kasih Duk Ya bang Press release nya nih Nggak ada loh Nggak ada in acara Nggak pernah ada di Website IPB Ntar digabung bang Press release nya bang Tiga-tiganya bang Gabung aja Ntar abis ini Kepengurusan Aduh Ya bang Siap bang Baru dimasukin di IPB Dibikin bang Press release nya bang Siap Tiap kegiatan Dibikin Iya bang Kan beda-beda temanya Walaupun seris nya sama Iya bang Makasih bang Ntar dibikin bang Bang Begin sudah menagi ini Dari zaman dulu sampai sekarang Masih berhutang Harus ya Dulu kan FDC doang nih Sekarang se-IPB Seluruh Ormawa gue tagi Wow Luar biasa Luar biasa bang Pasti kemah sekali Biar ini Biar terlihat kegiatan kemahasiswaan Nanti sangkain mahasiswa main game doang kan Bagus bang yang kuliah Pada sharing bahan kuliahnya itu di Instagram Iya Kita yang ngoreksi mamuk juga Mahasiswa kan cuma ngerjain satu Itu udah ngeluh tuh mahasiswa Gue mau reksi sekelas Gue gak ngeluh tapi Jadi yang kamu nonton juga jadi ketemu Ada dukanya online ya bang Iya Oh jadi curhat bang Enggak curhat kasih tau aja mahasiswa Hai Apa namanya Dia menjadi flu biasa Iya kemudian Sekarang kan dia itu Ini virusnya terlalu Karena Harus kehebat deh Mohon maaf Semuanya tiga menit lagi acara akan Kita mulai Terima kasih Sudah ada Kak Abdul ini Dari Kupan Ada Juhanis Hai Juhanis Halo Alexa Saya salam dari Swiss Swiss How's there? It's cold Dingin sekali disini Dan ya Dan saya tidak bisa kembali sekarang ke Alor Terus kami masih tunggu di Swiss sekarang Sampai kami bisa kembali pulang ke Alor Kita tunggu semuanya baik dulu Di Swiss masih banyak yang mensal juga Masih sedikit Masih ada sedikit di atas gunung Masih ada sedikit saja Itu gunung lebih dari 30 ribu meter Masih ada saja Dan juga pagi-pagi masih disini Jam 8 pagi harus minum kopi Satu menit lagi acara akan kita mulai Sudah ada MC-nya juga Dari Disha Terima kasih Sebentar akan dibuka oleh MC Ya baiklah Karena sudah menunjukkan pukul 13.00 Maka mari kita buka bincang-bincang Slam Series 3 kali ini Perkenalkan Saya Disha Sava Selaku MC Pada acara BBS Series 3 Diharapkan bagi peserta yang telah hadir Untuk mengisi absensi Pada bitlay yang telah ditampilkan Pada layar screen share oleh Vanitya Pertama-tama Saya akan membacakan rundown Dan peraturan yang akan diperlakukan Dalam acara BBS Series 3 Acara akan berlangsung Mulai pukul 13.00 Sampai selesai Dengan pembukaan 13.00-13.02 Pemaparan rundown 13.02-13.05 Sambutan ketua FDC 13.05-13.10 Pemaparan materi 13.00-14.10 Sesi tanya jawab Berisi dua termin Mulai pukul 14.00-14.30 Kesimpulan materi 14.30-14.40 Dan penutup 14.40-14.45 Selama acara berlangsung Peserta diharapkan Untuk tidak menyalakan mikrofon Kecuali pada sesi tanya jawab Dan tidak melakukan screen sharing Agar semua peserta Dapat memahami materi yang disampaikan Selanjutnya Akan ada sambutan Dari ketua FDC IPB Pandu Askaria Kepada saudara Pandu Waktu dan tempat saya persilahkan Baiklah Terima kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Untuk pertama dan utama Mari kita Panjatkan Puja dan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Berkat rahmat Dan karunianya Sehingga kita bisa Berkumpul Secara online Di Bincang-Bincang Selam Seri setiga kali ini Saya ucapkan terima kasih juga Kepada para narasumber Bang Begin Bang Martin Dan Pak Riki Yang Telah berkenan Untuk menjadi narasumber Pada Bincang-Bincang Selam Seri setiga kali ini Pak Alexa Selaku moderator juga Dan juga Kepada para peserta Semua yang Telah hadir Pada Bincang-Bincang Selam Seri ketiga kali ini Jadi Bincang-Bincang Selam Seri ketiga kali ini Kita mengusung Tema Itu Tren Pariwisata Selam Di Era Milenial Dan juga Menuju Bincang-Bincang Selam Yang Berkelanjutan Semoga Dengan adanya Bincang-Bincang Selam Seri setiga Kali ini Kita bisa mendapatkan Wawasan Dan ilmu Baru Bagi kita semua Dan Juga kita bisa Selalu menjaga Tali silaturahmi Walaupun Secara online Kita bisa tetap Menjaga tali silaturahmi Demikian yang bisa Saya sampaikan Bila ada Tutur kata yang Kurang berkenan Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima kasih Saudara Pandu Atas ambutannya Selanjutnya Kita akan masuk Dalam sesi utama Yaitu Pemaparan materi Yang akan dipandu Oleh moderator kita Kak Alexa Maheswari Kepada Kak Alexa Waktu dan tempat Saya persilahkan Terima kasih Pandu Teman-teman Resumer Dan juga Semua peserta Yang sudah hadir Sore hari ini Masih siang ya Siang hari ini Sebelumnya Perkenalkan Saya Alexa Alexandra Maheswari Sekarang masih Di Alor Dan belum bisa Menyelam lagi Karena kondisi COVID saat ini Dan syukur Di hari Sabtu yang Menyenangkan ini Kita bisa berkembang Sama secara virtual Di Zoom call ini Dan Mungkin Tidak berlama-lama lagi Kita langsung mulai Acara Bincang selamanya Mungkin Banyak sekali ya Pesertanya ada berapa Total Disha Hari ini Ada 165 Yang sudah join Kak Mungkin dari Mulai dari Indonesia Sampai dari Swiss Juga ikut ya Semoga Bisa kita Berkumpul banyak Sore hari ini Dan Mungkin bentuknya Akan Santai aja Kita diskusi Dan juga Harapannya Nanti kita bisa banyak Tanya jawab Di akhir Oke Jadi di Siang hari ini Kita kedatangan Tiga Abang-abang Dan Mas-mas kita Yang pertama Ada Bang Martin Wely Beliau Berkuliah S1 Di Yungu Teknologi Kelautan IPB Dan juga S2 Di Pengelolaan SPL IPB Pengelolaan Laut IPB Lalu juga Berpengalaman Dalam bidang Konservasi laut Mulai dari tahun 1998 Sampai sekarang Dan Beliau juga Adalah Seorang Advanced Open Water Instructure SSI Dan juga One Star Instructure ADSI Indonesia Dan log Dev-nya Sudah sangat banyak Sudah 1.200 Keren sekali Bang Dan juga Pernah menjabat Sebagai Project Leader Nusa Penida MPA Dan juga Saat ini Bekerja di CPC Untuk Marine Conservation Advisor Dan Kita juga Kedatangan Bang Begin Beginer Subhan Beliau dari ITK IPB Juga Kelautan IPB Dan juga Tentunya FDC IPB Pernah Mengetahui Kegiatan Ekspedisi Zantel Di Pantai Barat Pelitung Di Sumatera Lalu juga Merupakan Diving Instructure Drone Pilot Coral Finder Trainer Dan juga Marine Scientist Dan Kegiatan yang dilakukan Adalah Saat ini adalah Kepala Laboratorium Salah satu mata kuliah Di ITK IPB Yaitu Selam Ilmiah Dan yang ketiga Kita kedatangan Mas Riki Mas Riki Surah Putra Yang Menarik sekali Latar belakangnya Adalah Diploma Di UN Military Academy Dan juga Management Dan juga Bachelor Di Management Yang secara Linear Juga Menjadi Pengusaha Yaitu Beliau adalah Direktur Dari Clear Dive Crystal Clear Dive Jakarta Dan juga Merupakan Ketua Perkumpulan Masyarakat Selam Indonesia Atau Juga Saat ini Adalah Ketua Dari Kusi Seperti itu Dan juga Ada Tambahan Beliau juga Berpengalaman Di Earthquake Response Dan Beberapa Humanitarian Project Sebelumnya Nah Dengan Lumayan Diverse-nya Benar Sumber kita Siang hari ini Harapannya Kita bisa Banyak diskusi Tentang Bagaimana sih Perkembangan Wisata Selam Yang Sekarang Indonesia Menjadi Primadona Di Dunia Seperti itu Dan Juga Kalau kita Lihat Dari Barat Indonesia Sampai Timur Indonesia Kita Punya Banyak Desinasi Wisata Bahari Dan Juga Tempat Diving Favorit Orang-orang Sedunia Mulai Mulai dari Pulau Riau Drawan Kelimantan Munado Gunaken Makatobi Karimun Jawa Bali Lombok Komodo Alor Ambon Papua Raja Ampat Dan Saya coba list Kayaknya Tidak selesai Jadi Kita langsung Mulai aja Kira-kira Bagaimana sih Pandangan Dari Ketiga Narasumber Ini Untuk Perkembangan Wisata Hari Oke Abang-abang Dan Mas Sudah Siap Kita Ngobrol-ngobrol Siang hari ini Bang Begin Bang Martin Dan Mas Riki Siap Siap Oke Mungkin Nanya dulu ya Sekarang Posisinya ada Dimana Untuk Bang Martin Mas Riki Dan Bang Begin Dan Apa Ya Bagaimana Posisinya Dimana Dan apakah Sehat-sehat Semuanya Ya Penjentuan Sehat Saya ada Di Bali Di Denpasar Ya Bang Martin Saya di Bogor Lagi di Bogor Gak Kemana Mas Saya lagi Di Jakarta Lagi di Jakarta Lagi di rumah Kerja aja Di rumah Tapi Sepertinya Udah gak Tahu lagi Hari kerja Apa Hari libur Semakin Sibuk Kayaknya Kalau kerja Di rumah Oke Nah Mungkin Kita mulai Dulu Cerita Tentang Perkembangan Wisata Selam Selam Di Indonesia Dan Dengan Beragamnya Patar Belakang Mungkin Kita mulai Dari Bang Martin Dulu Yang Sepertinya Mulai Kegiatan Konservasi Sebagai Aktifis Konservasi Sejak Tahun 98 Mungkin Bang Martin Bisa cerita Sedikit Tentang Gimana Perkembangan Kegiatan Menyelam Dan Juga Mungkin Bisa dimulai Dari eksplorasi Penelitian Dan Trendnya Sampai saat ini Seperti apa Baik Terima kasih Moderator Alexa Dan juga FDC IPB University Yang sudah memberikan Apa namanya Mengundang kami Untuk Ikut berbagi Sharing Terkait dengan Trend Wisata Selam Di era Millennial Dan bagaimana Supaya Itu bisa Berkelanjutan Ata sustainable Nah Kalau Saya amati Dari Saya mulai belajar Nyalam Tahun 98 Sampai Saat ini Itu Animo Keinginan Trend Orang Untuk Bisa Menikmati Dunia Bawa air Itu Semakin Meningkat Dan juga Orang Belajar Menyelam Itu Juga Terus Meningkat Halo Suara saya Bisa Didenger Baik Halo Suara saya Bisa Didenger Bisa Bang Bisa Dimiru Ya Jadi Semakin Meningkat Dan juga Jumlah Operator Semakin Banyak Operator Semakin Banyak Dan juga Tadi Semua Disebutkan Bahwa Lokasi Lokasi Tempat Penyelaman Baru Juga Semakin Semakin Banyak Dieksplorasi Dan Ditemukan Lalu Yang kedua Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Yang katanya Ada 15 Ribu Atau 17 Ribu Pulau Kita Archipelajik State Negara Kepulauan Sudah Barang Tentu Laut Dan Kemudian Wisata Bahari Itu Menjadi Salah Satu Sumber Daya Peluang Potensi Yang Bisa Dikembangkan Di Indonesia Dan Terbukti Bahwa Mungkin Sebentar Lagi Income Dari Turism Atau Wisata Itu Bisa Mengalahkan Income Dari Minyak Atau Atau Sawit Ini Semua Merupakan Peluang Dan Juga Berkah Buat Indonesia Dimana Kegiatan Penyelaman Dan Wisata Penyelaman Itu Terus Meningkat Dan Tren Terutama Di kalangan Anak-anak Muda Atau Milenial Itu Juga Semakin Banyak Yang Menjadikan Kegiatan Diving Sebagai Tren Atau Lifestyle Gaya 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 Hidupnya Dengan Mereka Sering Trip Pergi Berkelompok Dengan Teman-temannya Mereka Liffboard Ke pulau-pulau Kecil Untuk Bisa Menyelam Tapi Di sisi Yang lain Peningkatan Atau Trend Dari Usaha Wisata Selam Ini Begitu Juga Jumlah Penyelam Selain Membawa Berkah Income Ekonomi Dan Indonesia Semakin Dikenal Tetapi Juga Di sisi Lain Jika Tidak Diatur Maka Ini Akan Menimbulkan Ancaman Buat Sumber Daya Pesisir Dan Laut Yang ada Di Indonesia Untuk Itu Maka Supaya Berkelanjutan Maka Usaha Wisata Selam Ini Harus Diatur Sebelum Terlambat Dan Kebetulan Kami Dari CTC Saat ini Ditunjuk Sebagai Nasional Koordinator Untuk Pengembangan Program Green Fins Di Indonesia Dimana Program Green Fins Ini Itu Dienisiasi Oleh UNEP United Nations Environmental Programs Itu Bekerja Sama Dengan Revolve Foundation Di United Kingdom Di Inggris Dan Bekerja Sekarang Di 12 Negara Dan Di Indonesia CTC Ditunjuk Sebagai Nasional Koordinator Dan Saat Ini Kita Sudah Punya Sembilan Asesor Green Fins Di 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 Beberapa Lokasi Di Indonesia Termasuk Om Biggen Itu Asesornya Green Fins Lalu Saya Lihat Ada Om Irman Di Di Papua Sana Itu Sebagai Asesornya Green Fins Yang Dapat Melakukan Assessment Terhadap Dive Operator Atau Snorkeling Operators Agar Di Dalam Menjalankan Operasionalnya Menjadi Lebih Green Atau Ramah Lingkungan Nah Kenapa Yang menjadi Sasarannya Adalah Operatornya Bukan Individual Divernya Karena Satu Kita Percaya Bahwa Tingkah Laku Penyelam Behavior Penyelam Di bawah Air Itu akan Sangat Bergantung Kepada Dive Operators Dimana Mereka Menggunakan Jasanya Untuk Menyelam Jadi Kalau Di Briefing Dengan Baik Pada Saat Di bawah Air Dia Awasi Dengan Baik Kalau Mereka Melakukan Kesalahan Seperti Mengejar Ikan Finsnya Menyentuh Karang Dikoreksi Segera Itu Maka Behavior Roto 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 Tingkah Laku Penyelam Di Bawah Air Dia Akan Ramah Lingkungan Akan Memiliki Dampak Yang Minimal Terhadap Terumbu Karang Ikan Dan Biotak Laut Lainnya Akan Tetapi Juga Tidak Hanya Penyelam Bagaimana Dive Operator Atau Snorkeling Operators Itu Dioperasikan Mulai Dari Senternya Kantornya Itu Juga Bisa Mempengaruhi Kelestarian Terumbu Karang Dan Ekosistem Laut Yang Ada Oleh sebab Itu Green Prince Membuat Code of Conduct Yang Akan Diikuti Oleh Dive Operators Melalui Proses Assessment Setiap Tahun Dan Lalu Akan Dissertify Dive Operators Ini Dan Ini Free Of Charge Program Jadi Ini Program Gratis Tidak Ada Biayanya Jadi Tidak Memberatkan Dive Operator Hanya Dive Operator Dia Menanggung Asesor Yang Akan Datang Ke Dive Operator Untuk Melakukan Proses Assessment Setiap Tahun Prosesnya Dilakukan Untuk Melihat Progres Kemajuan Bagaimana Dive Operator Tersebut Bisa Diling Dengan Feedback Biasanya Maksimal Tiga Feedback Setiap Assessment Nanti Tahun Depan Dilihat Lagi Apakah Tiga Feedback Sudah Improve Sudah Dikerjakan Sehingga Harapannya Setiap Tahun Dive Operator Itu Bisa Menjadi Semakin Green Dan Semakin Green Jadi Pada Prinsipnya Itu Konsep Dari Green Fins Jadi Saya Sedikit Saja Mau Juga Apa Ya Disini Bisa Sharing Dokumen Bisa Bang Dicat Langsung Oke Disini Saya Host Disable Participant Screen Sharing Kayaknya Minta Hostnya Untuk Buka Itu Supaya Bisa Sharing Sharing Presentasi Saya Minta Tolong Teman Teman Host Untuk Jadi Bang Martin Jadi Co-host Sambil Menunggu Itu Jadi Program Green Fins Ini Prinsipnya Kita Tidak Membuat Code of Conduct Yang Sifatnya Harus Begini Harus Begitu Kalau Enggak Diikutin Terus Ada Saksi Tidak Seperti Itu Jadi Ini Sifatnya Lebih Kepada Feedback Diskusi Kepada Operator Apakah Dia Komit Dan Sanggup Untuk Bisa Melaksanakan Perbaikan Dari Hasil Feedback Assessment Tersebut Sehingga Dari Sisi Operatornya Tidak Merasa Keberatan Dengan Feedback Tersebut Karena Pasti Ada Pertimbangan Biaya Ada Pertimbangan Waktu Juga Tetapi Bisa Membawa Perbaikan Dampak Operasional Yang Positif Terhadap Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Pesisir Dan Laut Dan Biasanya Feedback Feedback Itu Sebenarnya Sangat Simple Dan Bisa Dilakukan Oleh Dive Operator Tapi Kebanyakan Mungkin Karena Sibuk Atau Mungkin Karena Terlalu Banyak Tamunya Atau Tidak Terpikirkan Atau Staffnya Belum Terinformasikan Sehingga Itu Kemudian Tidak Menjadi Prioritas Dan Tidak Dikalankan Oleh Para Dive Operators Atau Snorkel Operator Tersebut Saya Akan Akan Sharing Sedikit Saja Tentang Presentasi Saya Apakah Sudah Bisa Dilihat Sudah Bisa Bang Saya Saya Lanjut Ini Organisasi Kami Coral Terenggan Center Jadi CTC NGO Suka Ketukar Sama CTI CTI Itu Dia Inisiatif G2G 6 Negara Itu Kerjasama Government Dengan Government Sekretariat Ada Di Menado Sementara Kami Adalah LSM Indonesia Tapi Bekerja Regional Di Negara Koral Triangle Jadi Kita Mau Bawa Indonesia Ketingkat Regional Jadi Tidak Kebalik Lembaga Luar Masuk Tapi Kita Mau Bawa Indonesia Memberikan Sharing Pelajaran Pelajaran Yang Sudah Ada Di Indonesia Karena Sudah Banyak Juga Kegiatan Dan Program Yang Bagus Bagus Di Indonesia Yang Sudah Di Kerjakan Dan Jangan Lupa Indonesia Itu Adalah Jantungnya Kawasan Segitiga Karang Dunia Jadi 76% Spesies Karang Itu Adanya Di Indonesia Dan Luas total Terumbu Karang Indonesia Itu Meng-cover 18% Dari Total Luas Terumbu Karang Dunia Jadi Tidak ada Negara Yang Bisa Compare Luas Terumbu Karang Terumbu Karang Itu Aset Aset Buat Bangsa Indonesia Aset Buat Wisata Bahari Untuk Bisa Dijaga Supaya Bisa Terus Menerus Mendatangkan Income Jadi Itu Misinya Dari Lembaga Lembaga Kita Nah Tadi Saya sudah Gambarkan Bahwa Kegiatan Penyelaman Pariwisata Bahari Di satu Sisi Bisa Mendatangkan Opportunity Income Tapi Juga Opportunity Itu Bisa Menge-educate People Jadi Saya Dapat Datanya Itu Di seluruh Dunia Itu Setiap Tahunnya 1 juta Diver Baru Di Sertifikasi Bayangkan Jumlahnya Sangat Besar Dan Itu Peluang Yang Sangat Bagus Tapi Bayangkan Juga Kalau 1 juta Diver Itu Tidak Well Educate Tentang Responsible Diver Justru Mereka Akan Merusak Menjadi Ancaman Terhadap Ekosistem Laut Di Indonesia Nah Untuk Itu Penting Mereka Untuk Juga Di Perkenalkan Di Educate Dengan Code of Conduct Penyelaman Ada Banyak Code of Conduct Saya Saya tahu Juga Teman-teman WWF Misalnya Dengan Signing Blue Lalu Ada Project Aware Terus Green Finns Nah Kebetulan Karena CTC Menjalankan Green Finns Kita Saya Presentasinya Tentang Green Finns Mungkin Nanti Next Time Lembaga Yang Lain Bisa Mempresentasikan Juga Tapi Prinsipnya Kita Tidak Komplit Di Sini Tetapi Kita Justru Komplim Melengkapi Tujuannya Sama Arah Sama Bagaimana Mengeducate Dive Operators Torcling Operators Divers Supaya Bisa Lebih Ramah Lingkungan Ini Misinya Bahwa Kita Untuk Melindungi Dan Melestarikan Terumbu Karang Dengan Agar Bisa Dengan Menyediakan Dan Menerapkan Guideline Yang Ramah Lingkungan Untuk Mempromosikan Industri Penyelaman Dan Snorping Yang Berkelanjutan Jadi Itu Misi Dari Green Finns Ini Keuntungan Dari Menjadi Anggota Green Finns Adalah Satu Kita Melindungi Terumbu Karang Terumbu Karang Itu Tidak Saja Hanya Untuk Kepentingan Misalnya Untuk Rumah Ikan Sebagai Sumber Makanan Tapi Sebenarnya Dengan Tour Operators Diving Operators Diving Industri Menjadi Anggota Green Finns Atau Model-model Sertifikasi Lainnya Justru Untuk Melindungi Bisnisnya Mereka Karena Ini Adalah Aset Paling Berharganya Mereka Kalau Ini Tidak Ada Diver Tinggal Pindah Ke Tempat Lain Saya Mau Kasih Contoh Misalnya Di Nusa Penida Jadi Setiap Bulan Juni Sampai Oktober Kan Kita Sudah Tahu Musim Mula-mula Atau Sunfish Itu Penyelam Dari Seluruh dunia Datang Untuk Melihat Sunfish Di Satu Sisi Berkah Menjadi Income Tidak Saja Buat Bali Tapi Juga Buat Indonesia Karena Setelah Dari Bali Biasanya Ke Lombok Setelah Dari Lombok Alor Komodo Dan Lain Sebagainya Tapi Kalau Tidak Itu Tidak Diatur Lalu Sunfish Stress Lama-lama Sunfish Menghilang Dari Nusa Penida Yang Rugi Kita Kita Semua Jadi Memang Itu Aset Buat Wisata Bahari Lalu Yang Kedua Dengan Ikut Program Green Fins Itu Di Green Fins Ada Banyak Material Baik Bentuknya Poster Infosheet Video Yang Bisa Di Download Digunakan Di Print Secara Gratis Jadi Nanti Bisa Masuk Di Websitenya Green Fins www.greenfins.net Jadi Bisa Masuk Di Sana Bisa Di Download Berbagai Macam Materi Yang Di Sana Dan Materi Ini Itu Disediakan Secara Gratis Lalu Keuntungan Yang Ketiga Dalam Proses Assessment Itu Tidak Sanya Assessment Tapi Juga Semua Staff Kru Akan Mendapatkan Training Jadi Akan Di Training Tentang Green Training Nggak Lama Lama Kok Cuma Satu Jam Aja Jadi Supaya Staff Dan Kru Aware Tentang Code Of Conduct Penyelaman Yang Bertanggung Jawab Dan Ramah Lingkungan Menjadi Green Friends Members Itu Bisa Menjadi Menginspirasi Yang Lain Sehingga Gerakan Ini Seperti Efek Bola Salju Makin Banyak Makin Banyak Orang Yang Sounding Tentang Eco Diving Tentang Responsible Diver Maka Ini Akan Menjadi Trend Dan Penyelam Yang Tidak Melaksanakan Code Of Conduct Tidak Mengikuti Aturan Ramah Lingkungan Maka Dia Akan 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 Terlihat Menjadi Diver Yang Tidak Bertanggung Jawab Menjadi Diver Yang Aneh Nah Untuk Di Indonesia Green Friends Itu Terdiri Dari UNEP Ada Report CPC Pemerintah Dive Operator Dan Asesor Teman-teman Asesor Yang Saya Sudah Sebutkan Tadi Jadi Green Friends Itu Siapa Green Friends Itu Adalah Kita Pertanyaannya Bagaimana Dengan Yang Individu Ini Lebih Ke Dive Operator Di Green Friends Ada Online Training Untuk Online Dive Guide Green Fins Jadi Bisa Ada Online Training Untuk Menjadi Green Fins Dive Guide Jadi Teman-teman Yang Bekerja Sebagai Pemandu Wisata Selam Itu Bisa Menjadi Green Fins Dive Guide Dan Itu Bisa Training Secara Online Simple Kok Gampang Dan Itu Cepat Dengan Mengikuti Standar-standar Dari UNEP Ini Setiap Dive Operator Yang Menjadi Anggota Green Fins Akan Mendapatkan Sertifikat Yang Valid Satu Tahun Karena Akan Di Ases Lagi Tahun Berikutnya Itu Dari UNEP Green Fins Dan CTC Dan Ini Di Endorse Oleh Pata Juga Saat Ini Green Fins Bekerja Di 12 Negara Termasuk Di Indonesia Dengan Lebih Dari Membernya Sebanyak 700 Operator Di Seluruh Dunia Yang Menjalankan Code of Conduct Ini Dan Setiap Tahun Di Ases Kembali Melihat Bagaimana Dampak Dari Kegiatan Penyelaman Mereka Terhadap Lengkungan Nah Ini Websitenya Nanti Bisa Di Explore Sendiri Untuk Dilihat Ada Banyak Materi Di Sana Teman-teman Bisa Download Bisa Pakai Secara Free Nah Ini Code of Conduct Green Fins Ada 15 14 Green Fins Best Practices Untuk Dive Operator 1 Sampai 7 Lalu Ada Yang Apa Yang Bisa Dan Sebaiknya Tidak Dilakukan Oleh Penyelam Pada Saat Penyelaman Ini Juga Bisa Di Download Oleh Teman-teman Di Websitenya Green Fins Jadi Misalnya Menaruh Poster Green Fins Atau Code of Conduct Ini Di Dive Center Teman-teman Itu Sudah Merupakan Satu Langkah Untuk Mengedukasi Customer Mengedukasi Pengunjung Jadi Kalau Dia Datang Dive Center Sambil Nunggu Mau Check In Atau Mau Registrasi Bisa Baca-baca Nah Itu Salah Satu Upaya Simple Kan Cuma Taruh Ini Apa Namanya Aneka Outreach Material Edukasi Information Material Di Dive Center Teman-teman Lalu Yang kedua Juga Memberikan Briefing Dengan Konten Terkait Lingkungan Kebanyakan Dive Operators Atau Snorkeling Operators Itu Pada Saat Memberikan Briefing Kepada Customer Kepada Tamunya Itu Lebih Fokus Kepada Satu Safety Biasanya Lalu Yang kedua Profil Dive Site Tetapi Sedikit Sekali Yang Kemudian Memberikan Briefing Terkait Dengan Environmental Content Padahal Itu Gratis Dan Simple Misalnya Setelah Briefing Tentang Safety Dan Profil Dive Site Teman-teman Bisa Tambahkan Jadi Nanti Kita Akan Misalnya Contohnya Menyelam Di Mantapoin Kemungkinan Kita Akan Bertemu Dengan Parimanta Jika Teman-teman Bertemu Dengan Parimanta Diharapkan Satu Tidak Mengejar Parimanta Kedua Tidak Menyentuh Parimanta Dan Jika Bertemu Dengan Parimanta Kita Sebaiknya Diam Biarkan Parimanta Yang Mengontrol Pertemuan Antara Kita Dengan Parimanta Jangan Penyelam Yang Ngejar Biasanya Apalagi Yang Bawa Kamera Tidak Sabar Pengen Foto Parimantanya Dikejar Nah Itu Justru Akan Mengganggu Dari Keberadaan Parimanta Lalu Jarak Terdekat Jaga Jarak Paling Dekat 3 Meter Terhadap Parimanta Tersebut Jadi Jangan Terlalu Dekat Nah Briefing Itu Sebenarnya Kan Free Diberikan Tetapi Itu Sangat Penting Untuk Menjaga Perilaku Behavior Dari Si Penyelam Pada Saat Dia Menyelam Itu Bagian Dari Edukasi Kepada Customer Kita Lalu Misalnya Pada Saat Mau Menyelam Ya Sudah Pasti Pastikan Kapal Gunakan Moring Boy Misalnya Pelampung Tambat Tidak Pakai Jangkar Buang Lalu Pada Saat Kita Menyelam Kan Biasanya Ada Bawa Makan Siang Lansbox Sedapan Mungkin Hindari Penggunaan Plastik Jadi Banyak Dab-dab Operator Sekarang Yang sudah Bagus Anggota Greenfin Itu Dia pakai Tupperware Misalnya Lalu Untuk Pinum Sudah Tidak pakai Lagi Botol Kemasan Tapi Dia Bawa Sendiri Pakai Tumbler Yang kemudian Diisi Dengan Air Dan Mereka Menyediakan Galon Di sana Jadi Tidak Ada lagi Plastik Yang Dibawa Ke Laut Karena Bisa saja Plastik Terbang Dibawa Angin Masuk Ke Laut Atau Tidak Sengaja Terbuang Di Kapalnya Ada Tidak Tempat Sampah Misalnya Tempat Sampah Ini Juga Penting Disediakan Lalu Tidak Memberi Makan Ikan Misalnya Itu Salah Satu Juga Code Of Conduct Dari Greenfin Memang Turisnya Mungkin Jadi Senang Dikasih Mak Ikannya Jadi Ngumpul Jadi Sebenarnya Memberi Makan Ikan Atau Fish Feeding Bisa Merubah Tingkah Laku Ikan Atau Behavior Dari Ikan Itu Sendiri Walaupun Bahannya Bahan Organik Sebaiknya Bahan Organik Tidak Dibuang Ke Laut Juga Jadi Apa Yang Kita Bawa Dari Darat Ya Harus Balik Ke Darat Karena Memberi Makan Ikan Dengan Apel Sisa Nasi Pisang Itu Bisa Merubah Tingkah Laku Ikan Ikan Itu Yang Tadinya Bisa Makan Alga Karena Dia Dikasih Makan Roti Dikasih Makan Buah Dia Kenyang Akhirnya Tidak Apalagi Dia Makan Alga Akhirnya Alga Di lokasi Tersebut Menjadi Booming Dan Menjadi Kompetitor Untuk Terumbu Karang Akhirnya Tidak Baik Untuk Terumbu Karang Jadi Kaitannya Kesana Nah Kira-kira Itu Beberapa Code of Conduct Masih Ada Banyak Beberapa Code of Conduct Yang Sebenarnya Simple Tidak Ada Apa Tidak Bukan Cosenter Tidak Menimbulkan Faktor Biaya Simple Tidak Memberi Makan Ikan Tidak Membuang Sisa Makanan Ke Laut Itu Kan Sebenarnya Sesuatu Yang Kecuali Kalau Harus Ganti Mesin Dari Dua Tak Kem Taka Itu Mungkin Cukup Berat Misalnya Tapi Code of Conduct Green Fins Tidak Seperti Tidak Seperti Itu Ini Beberapa Pegetan Green Fins Dan Dev Operator Yang Kita Sertifikasi Lalu Dilihat Sebelah Kanan Atas Itu Dev Operator Juga Terlibat Di Dalam Aksi Underwater Cleanup Beach Cleanup Monitoring Karang Monitoring Ikan Itu Juga Merupakan Salah Satu Penilaian Di Dalam Code of Conduct Green Fins Nah Jadi Untuk Menjadi Responsible Diving Itu Responsible Diving Behavior Satu Sedapat Mungkin Kita Menjadi Role Model Menjadi Contoh Kita Karena Menyelam Itu Gampang Asal Tidak Panik Sama Air Punya Uang Punya Waktu Kita Bisa Jadi Diver Tetapi Menjadi Responsible Diver Tidak Semua Orang Punya Pemahaman Seperti Itu Salah Satu Misalnya Dive Equipment Pada Saat Kita Menyelam Pastikan Dive Equipment Kita Semua Terklip Dengan Baik Di BCD Misalnya Jadi SPG Itu Diregulator SPG Itu Tidak Ada Yang Kelewer Keleweran Pada Saat Nyelam Nanti Dia Nyakut Di Karang Ditarik Karangnya Atah Terus Buyansi Buyansi Juga Penting Untuk Di Perhatikan Karena Kalau Tidak Menyelamnya Masih Naik Turun Nanti Akan Berdampak Ke Terumbu Karang Jadi Pemilihan Lokasi Untuk Level Diver Itu Juga Menjadi Sangat Penting Lalu Yang Ketiga Itu Korek Korek Jadi Kalau Anda Menjadi Pemandu Wisata Selam Atau Menjadi Dive Pastor Atau Instruktur Ketika Lihat Tamu Atau Anggota Grup Anda Pada Saat Menyelam Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Ekosistem Laut Dan Biota Laut Segera Koreksi Ketika Segera Dikoreksi Itu Dia Akan Ingat Tentunya Koreksi Dengan Cara Yang Baik Dia Akan Menjadi Ingat Dan Itu Akan Menjadi Faktor Pendidikan Dan Pada Saat Mengkoreksi Tolong Dijelaskan Alasannya Kenapa Nah Itu Bisa Didapatkan Di Training Green Fins Jadi Misalnya Kenapa Nggak Boleh Ngasih Makan Ikan Itu Ada Penjelasannya Di Sana Saya Pikir Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Saya Mau Mengajak Teman-teman Semua Bahwa Tren Peningkatan Wisata Selam Di Indonesia Dan Juga Semakin Banyaknya Dab-dab Penyelaman Yang Ditemukan Di Explore Di Indonesia Itu Menjadi Berkah Income Dan Itu Juga Mendatangkan Manfaat Ekonomi Yang Besar Namun Kalau Tidak Diatur Maka Itu Akan Menjadi Ancaman Terhadap Terumbu Karang Dan Biotal Laut Lainnya Yang Merupakan Aset Buat Bangsa Indonesia Dan Mari Kita Mulai saat Ini Menjadi Responsible Diver Baik Buat Diri Sendiri Buat Badi Kita Maupun Buat Lingkungan Sehingga Dengan Seperti Itu Usaha Wisata Selam Kegiatan Penyelaman Itu Bisa Berkelanjutan Dengan Berkelanjutannya Marine Ekosistem Yang Merupakan Aset Utama Dari Kegiatan Penyelaman Tersebut Saya Pikir Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kali Ini Nanti Kalau Ada Pertanyaan Kita Bisa Diskusi Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Baik Upload Untuk Bang Martin Terima Kasih Banyak Untuk Sharing Mengenai Green Fence Dan Bagaimana Praktik Praktik Sederhana Yang Diterapkan Untuk Bisa Menuju Pari Wisata Selam Berkelanjutan Mungkin Sedikit Pertanyaan Untuk Bang Martin Tadi kan Bang Martin Cerita Banyak Tentang Upaya-upaya Yang Sudah Dilakukan Teman-teman Green Fence Dan Juga Dari CTC Di Lusa Penida Nah Kira-kira Itu Kalau yang Tadi Dijelaskan Lebih ke Bagaimana Praktik Dari Dev Operator Bisa Mendukung Wisata Yang Bertanggung Jawab Nah Kira-kira Dari Segi Pengelola Kawasan Konservasinya Atau Dari Pemerintahnya Bagaimana Tanggapan Mereka Dan Juga Bagaimana Rencana Mereka Untuk Mengembangkan Wisata Yang Berkelanjutan Ya Dari Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Ini Sangat Mendukung Sekali Upaya-upaya Untuk Mempromosikan Wisata Bahari Yang Berkelanjutan Di Kawasan Konservasi Karena Kawasan Konservasi Itu Kan Kalau Paradigma Dulu Kawasan Konservasi Artinya Dilarang 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 Ditutup Tapi Sekarang Paradigma Baru Konservasi Itu Diatur Dikelola Sehingga Dapat Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Nah Salah Satu Cara Memanfaatkannya Yaitu Untuk Kegiatan Wisata Bahari Nah Jadi Di dalam Kawasan Konservasi Perayanan Sendiri Itu Biasanya Ada Zona Pemanfaatan Terbatas Itu Berdasarkan Peraturannya Yang ada Di Indonesia Permen KP30 2010 Itu Tentang Zonasi Di Kawasan Konservasi Perayanan Itu Ada Zona Pemanfaatan Terbatas Yang Bisa Digunakan Untuk Zona Wisata Bahari Nah Oleh Sebab Itu Dari Para Pengelola Kawasan Kawasan Konservasi Itu Saya Pernah Diskusi Dengan Pak Andi Rusandi Direktur KKHL Dan Pak Amer Ini Kebetulan Alumi FDC Kita Juga Jadi Pada Prinsipnya Justru Mereka Sangat Mendukung Dan setuju Sekali Kalau Para Pengelola Kawasan Konservasi Itu Bisa Menerapkan Code of Conduct Green Finch Ini Atau Yang Lainnya Model Sertifikasi Lainnya Dan Salah Satu Anggota Pengelola Kawasan Konservasi Itu Bisa Menjadi Asesor Green Finch Jadi Nanti Mereka Bisa Melaksanakan Assessment Untuk Kawasan Konservasinya Sendiri Jadi Tidak Perlu lagi Manggil Saya Atau Om Begin Dari Bogor Misalnya Assess Jadi Dia Bisa Mengassess Sendiri Kawasan Operator Yang Beroperasi Di Kawasan Konservasi Tersebut Dan Mereka Juga Berpikir Bahwa Kalau Bisa Ini Menjadi Salah Satu Sarat Untuk Mengeluarkan Ijin Bagi Dive Operator Yang Beroperasi Di Kawasan Konservasi Jadi Jadi Dia Harus Tersertifikasi Dengan Kondak Yang Ram Lingkungan Baru Mereka Melaksanakan Kegiatan Di Kawasan Konservasi Tersebut Dan Kita Juga Melaksanakan Pelatihan Kepada Para Pengelola Kawasan Konservasi Tentang Pariwisata Bahari Yang Berkelanjutan Sehingga Mereka Mengerti Betul Bagaimana Hubungan Antara Kegiatan Wisata Dengan Upaya Konservasi Sumber Daya Tersebut Jadi Bukan Tidak Ada Hubungan Yang Justru Sangat Berkaitan Erat Kira-kira Mudah-mudahan Menjawab Ya Alexa Apakah Suara saya Kedengeran Karena Di Luar Hujan Beras Kedengeran Kedengeran Kok Terima kasih Mengerti Untuk Share Ini Yang Menarik Juga Karena Pengalaman Saya Saat Ini Menentu Senopisa Di Alok Di Tawasan Konservasi Sok Alam Kelairan Dan Dan Kebetulan Ada Beberapa Teman Teman Yang Berasal Liri Aliansi Dari Alok Asosiasi Depok Dari Menarik Sekali Tadi Kita Sharing Mengertai Bagaimana Pengelola Kawasan Yang Memang Menjadi Destinasi Dari Kediatan Lisan Selam Di Indonesia Semua Ada Di Kawasan Komunikasi Yang Menjadi Implementer Atau Yang Menjadi Asesor Dan Juga Nanti Izin Pengelola Komunikasi Izin Dari Pengelola Komunikasi Para Operator Bisa Beroperasi Menarik Sekali Mungkin Kita Bisa Lihat Kalau Kita Bicara Lebih Lanjut Tentang Wisata Selam Yang Berkelanjutan Di Nusa Penidah Kalau Tidak Salah Di 2017 Kan Sempat Ada Yang Cukup 2017 Apakah 2016 Sempat Ada Fenomena Yang Cukup Menggeparkan Ada Salah Satu Wisatawan Ataupun Mungkin Operator Yang Juga Melakukan Mencoret Perubu Parang Nah Itu kan Dengan Adanya Tadi Green Cleanse Dan juga Apabila Nanti Sudah Diberikan Misalnya Dari Pengelola Kawasan Itu Lebih Aware Itu Akan Bisa Tertangani Tentara Sasuke Itu Mungkin Nanti Kita Akan Diskusi Lebih Lanjut Kelintas Narasungger Tapi Mungkin Karena Kita Tadi Sudah Menyinggung Tentang Dan Operator Mungkin Kita Bisa Beralih Ke Mas Riki Kita Mas Bicara Tentang Wisata Selaga Berkau Jawab Kira-kira Dari Teman-teman Dan Operator Yang Sudah Bergabung Di Pus Wisata Selaga Indonesia Kira-kira Seberapa Besar Komitmen Dalam Melakukan Wisata Berkelanjutan Di Indonesia Oke Selamat Siang Semua Salam Diving Dulu Everybody Oke Semua Yang Penting Oke Jadi Kalau Melihat Tadi Jawab Pertanyaannya Alexa Dulu Bahwa Memang Seberapa Komited Industri Selam Atau Usaha Atau Perusahaan Terhadap Sustainability Saya rasa Di Indonesia itu Kita sudah punya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 2016 2016 Dan Dan Saya juga Sudah saya share Juga Di Chatbox Beberapa dokumen Yang 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 penting untuk Teman-teman bisa Baca Salah satu Peraturannya itu adalah Pedoman Operasional Dari Perusahaan tersebut Karena Untuk Usaha Jasa Wisata Wisata Selam Itu Izinnya memang Dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nah Jadi Apa yang Sudah kami Lakukan Komunitas Industri Dan juga Komunitas Selam Beberapa tahun Silam Yang kita lakukan adalah Membantu untuk Membuat peraturan tersebut Tadi Saya setuju sekali Sama Bang Martin Gitu kan Kita diving Sudah puluhan tahun Dan kita juga Yang menyedihkan Terkadang saya juga Suka sedih Karena Apa yang saya lihat 20 tahun lalu Sama apa yang saya lihat Kemarin itu Perbedaannya Signifikan sekali Jadi Buat saya sebagai Diver Bukannya Memang Happy Tapi Saya malah sedih Gitu loh Dan Terkadang Ada perasaan trauma Gitu ya Kayak contoh Saya senang sekali Diving di Pemuteran Di Bali Di Pemuteran Yang tadinya Di sana cuma ada 5 dive center Sekarang mungkin ada 30 sekian dive center Di desa Pemuteran Ya Nah Dari tahun ke tahun Itu Tahun 2000 Tahun 2000 Kayak contoh Tahun 2010 Kita merasa Happy Karena memang Kita ada berusaha Untuk bisa Rehabilitate The situation Koral Tapi ternyata Koralnya itu Ternyata koral itu sendiri Tidak cukup Untuk kita Men sustain Laut kita Gitu ya Dan Apa ya Dan apa Hubungannya Laut terhadap Daratan Dan terhadap manusia Saya suka bilang Tolong tanya Sama diri masing-masing Semua pengusaha Mau punya usaha Wisata selam itu Wisata selam itu Untuk memang Cari uang aja Atau memang Mengerti Konsep Dari sustainable Bisnisnya Untuk sustainable Lingkungan Jadi Mungkin Kalau committed Yes Karena secara Niat untuk Pengusahanya buka Harus jelas Kedua Peraturannya Atau standarisasi Nya juga jelas Bahwa memang Menekankan Terhadap lingkungan Jadi Tidak ada Dive professional Dan Dive centers Yang certified Yang sudah Tersertifikasi Dive centers 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 Karena standar tersebut Itu penting Dan di dalam Standar tersebut Ada terkait Sustainability Atau lingkungan Nah tinggal Problemnya adalah Attitudes Problemnya disini Adalah attitudes Semua Tadi Kayak Bang Martin Bilang Kalau kita punya Waktu Kita punya Uang Dan kita punya Keinginan Untuk jadi peselam Itu Mudah Apalagi di Indonesia Yang kita punya Sekarang nih 17.200 pulau Dengan yang Udah Diverified itu 16.700 Sekian pulau Dengan nama Dan Kita punya Marine protected area Luar biasa Besarnya Sekarangnya hampir 3 juta Hektar Apalagi Wajib Menurut saya Seluruh Bangsa Indonesia Itu bisa Main di laut Dan itu memang Ruang hidupnya Kita Jadi Ruang hidup kita Adalah laut Sebenarnya Di Indonesia Jadi Mengingatkan Kembali Kita ini kan Anak pulau Mbak Alexa Kita bukan Kita gak bisa Dibilang Kita adalah Anak kota Yang murni Kota kita Adanya di pulau Jadi Ruang hidup itu Akhirnya Dilihat Dari kacamata Komersil Atau kacamata Industri Kita melihat Peluang untuk Sustainable Dive Turism itu Luar biasa Tingginya Dan upaya Apapun Harus dilakukan Upaya Untuk Memiliki Safety standard Yang tinggi Safety standard Itu mungkin Penekanan Saya adalah Bukan hanya Di nyawa manusia Itu sendiri Ya Atau Kita di industri Bukan hanya Terhadap Tamu itu sendiri Tapi Justru Safety terhadap Lingkungannya Itu harus penting Karena yang mesti Diingat Bahwa memang Terumbu karang Apa Animals Marine animals Itu mereka punya hak Ya Hewan di dunia ini Ada haknya Mungkin Mbak Alexa Lebih ngerti itu ya Dari WWF Mungkin bisa Jadi Safety terhadap itu Jangan sampai Kita melihatnya Terpisah Karena Karena menurut saya Itu menjadi Sebuah satu kesatuan Safety terhadap Masyarakat Yang memanfaatkan Ruang laut Dan juga Bagi Biota-biota Yang ada di laut Nah mereka juga Mesti ada Safety-nya Terutama Sama kita Ya memang Saya setuju Bahwa memang Kalau Divers itu Atau Scuba divers Atau free divers Atau snorkeling Snorkelers Atau hukah diving Itu semua sudah diatur Di Peraturan Menteri Nomor 7 2016 Bahwa memang Ada 4 disiplin Di wisata Selam Itu adalah Scuba diving Free diving Snorkeling Dan hukah diving Hukah diving itu kayak Sea walker ya Yang pakai helm Terus muter-muter di bawah Biasanya muterin Artificial reef Gitu kan Di bawah laut Nah Ini menjadi Sebuah Sebuah Bukan masukan lagi Ini kewajiban Kewajiban industri Untuk Memperlakukan Ramah lingkungan Dan di peraturan itu Sudah ada Tinggal bagaimana Kita mengimplementasi Bagaimana Kita juga Mengingatkan Ya kan Menegur Sampai memberi Sangsi Nah Jujur Sangsi ini Yang sebenarnya Yang agak sulit Karena Masih lemah Di Penegakan Hukumnya Sangsi seperti Apa yang akan Diberikan kepada Industri Sangsi seperti Apa yang akan Diberikan kepada Peselam yang Melanggar aturan Yang diseperti Kayak Membalik saya bilang Saya kesel banget Itu ya Kalau sudah ada Wisatawan Tiba-tiba Dia buat Underwater gravity Di koral-koral Di brain koral Atau di mana Dia nulis Ya Mr. X Was here Or whatever Seperti itu Wah itu Sudah sulit Kita gak bisa Tahu siapa Ya kalau ketahuan siapa Perusahaan yang bawa Juga siapa Akhirannya Yang terjadi adalah Sanksi sosial Melalui media Sanksi media sosial Biasanya akhirannya Orang-orang kayak gitu Malah dibully Di media sosial Dibullynya habis Itu udah Pengalaman saya melihat Dibully Maksudnya ya Akhirannya Banyak confrontation Confrontation Yang akhirannya Public Melalui sosial media Nah ini menurut saya Juga menjadi Satu bahasan Yang tepat Bahwa memang Kedepannya Mungkin sama Sama Green Fins Juga Ya kan Dari Akadem Dari kampus Juga Ya kan Kebijakan apa Yang bisa membantu Untuk Penegakan hukumnya Sanksi-sanksi Yang memang Menormatifnya Seperti apa Nah oke So Jadi Ya itulah Itu terkait Komitmen Kita juga jadi Dive Profesional Nggak usah jadi Dive profesional Teman-teman disini Yang level 1 Bintang 1 Open water diver Atau scuba diver Yang baru Pertama Baru memiliki Sertifikasi Yang Mesti diingat Kita Menandatangani Tanggung jawab Pengertian tanggung jawab Sebagai Peselam Yang di dalam situ Adalah Untuk kita bisa Ramah lingkungan Dan itu Menjadi kewajiban Industri Untuk Menjelaskan Kepada Calon peselam Apa saja Tanggung jawab Kalau mereka tidak Mau tangan-tangan Ya I'm sorry to say Nggak usah Divertifikasi Jadi Memang kunci Divertifikasi Itu penting sekali Diedukasi Maksud saya Diedukasi Yang memang Tersandar Internasional Nah Ngomong-ngomong Tentang Internasional Karena memang Coral triangle Di Indonesia Itu luasannya Salah satu Yang terbesar Di dunia Jadi Saya suka bilang Dan saya suka promote Ini ke Keluar negeri Bahwa memang Indonesia Is the Vatican Of scuba diving Indonesia Is the Mecca Of scuba diving Jadi Kalau misalnya Sebagai Diver Atau suka laut Ya Kalau belum Ke Indonesia Ya Sama juga Bohong Jadi Nah Dari situ Tingkat Pembelanjaan Turism Terkait Marine Turism Itu Meningkat Dari tahun Ke tahun Meningkat Dari tahun Ke tahun Mulai Dari 2008 Sampai Ke 2017 Ada Sebuah Riset Bahwa memang Pembelanjaan Turism Kita itu Mencapai Per tahun Sekitar 77 Triliun Rupiah Hanya Di Marine Turism Khususnya Di Wisata Selam 77 Triliun Itu Besar Sekali Dan Memang Saya Sepakat Lama Presiden Bahwa Memang Kita Mesti Padat Karya Tapi Yang Jelas Dari Dulu Namanya Wisata Selam Itu Pasti Padat Karya Karena Kita Menginvolve Masyarakat Setempat Kita Menginvolve Pemerintah Setempat Kita Menginvolve LSM Setempat Dan Kita Selalu Bermitra Untuk Bisa Menciptakan Sustainable Turism Tersebut Jadi Peranannya Pusi Apa Disini Peranannya Pusi Pusi Kebetulan Kita Sebenarnya Komunitas Industri Selam Kita Di Indonesia Hampir 600 Perusahaan Atau 600 Dive Center Di Pusi Sendiri Itu Memang Ada Dua Tipe Memang Member Yang Memang Aktif Dan Member Tidak Aktif Member Aktif Yang Member Yang Bayar Bayar Iuran Cuma 500 Dan Ketentuannya Memang Justru Kita 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 Ingin Member Itu Tertib Administrasi Dalam Artian Seluruh Dive Center Sudah Punya Badan Hukum Kalau Tidak Punya Badan Hukum Akhirannya Kita Tidak Bisa Mendapatkan Benefit Atau Tidak Bisa Sulit Untuk Memberikan Sanksi Terhadap Perusahaan Tersebut Jadi Bagi Teman-teman Disini Yang Punya Dive Center Satu Dive Operator Baik Atau Dive Trip Organizer Saya Mengimbau Juga Untuk Segera Secepatnya Untuk Buat Perusahaan Bisa Mulai Dari Perusahaan Pribadi Sampai Ke Perusahaan Besar PT Jadi CV PT Juga Bisa Itu Semua Dan Dan Kita Sudah Ada Peraturannya So Dari Situlah Mungkin Yang dimana Mungkin Kita Kita Bisa Saling Membantu Supaya Kita Bisa Bersama-sama Maju Karena Dipusi Juga Hampir Rata-rata Di kita Yang Domestik Domestik Perusahaan Yang Penanaman Modal Nasional Bukan Yang Asing Yang Asing Sangat Sedikit Sekali Makan Dibilang Tidak Ada Jadi Itulah Yang Memang Memang Harus Kita Tekankan Memang Kalau Kita Mau Jualan Wisata Selam Yang Kita Jual Itu Adalah By Diversity Kanekaragam Hayatinya Ekosistemnya Di Laut Yang Kita Jual Adalah Itu Jadi Ya Wajib Itu Yang Kita Harus Invest Kembali Kepada Alam Tersebut Mungkin Itu Sebuah Pesan Di Era COVID-19 Sekarang ini Di era pandemi Sekarang ini Sebuah pesan Yang Sangat Sangat Epic Buat saya Sangat Indah Bahwa memang Kita Dipaksa Untuk Membiarkan Alam Ini Hidup Jadi Mungkin Itu Mbak Alexa Saya Ijin Untuk Share Sedikit Mengenai Ada Presentasi Saya Mudah-mudahan Tidak Lama Biar Kita Abis ini Kita Diskusi Lebih Santai Kali Dive Tomorrow Hari ini Kita Tidak Diving Besok 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 Kita Diving Jadi Teman-teman Sabar Saya Kangen Banget Saya Kangen Banget Oh Ya By the way Good News Penida Di Angkat Lagi Di Majalah Diving Internasional Salah Satu Daerah Yang Most Wanted Oleh Divers Seluruh Dunia Jadi Salah Satu Itu Masuk Dalam Kategori Ada Lima Destinasi Selam Dan Musa Penida Itu Masuk Salah Satu Yang Dirindui Oleh Selam Dunia Jadi Kalau Misalnya Memang Kita Bisa Lihat Ini Adalah Sebelas Wilayah Prioritas Wisata Selam Kita Hampir Rata-rata Semuanya Ada Di Di Coral Triangle Dan Satu Lagi Adanya Di Pulau W Di Ujung Barat Dan Sisanya Adalah Tempat-tempat Populer Populer Atau Memang Tempat-tempat Yang Memang Di Develop Termasuk Pulauan Seribu Saya Juga Ngelihat Disini Para Peserta Kita Senusantara Luar Biasa Anytime Anytime Kapan Bisa Jafri Saya Atau Email Saya Udah Taruh Di Chatbox Jadi Basically Kita Udah Jelas Kenapa Indonesia Karena Memang Biodiversity Yang Memang Dan Ekosistem Yang Memang Luar Biasa It's a gift Dari Tuhan It's a gift Buat kita Bangsa Indonesia Bahwa kita Memiliki Kekayaan Hayati Dan juga Kekayaan Ekosistem Kita Luar Biasa Kaya Tinggal Bagaimana Kita Memanag Dan Memanfaatkannya So Dari Tahun Ke tahun Review Baik Media Review Atau Environmentalist Review Atau Industry Turism Review Bahwa Indonesia Itu Sangat Luar Biasa Cantiknya Luar Biasa Kekayaannya Terhadap Wisata Maritim Turism Atau Wisata Baharinya Dan Kita Masih Growing Sebenarnya Industri Sekarang Kita Masih Growing Memang Angka Dari Dive Profesional Atau Instruktur Setiap Tahun Bertambah Angka Angka Dari Perusahaan Setiap Tahun Bertambah Angka Yang Berjatuhan Perusahaan Yang Tidak Make it Juga Ada Jadi Selalu Ada yang Lahir Ada juga Yang Tutup Angkanya Spot Selam Baru Juga Di Explore Itu Menurut Saya Itu Bagus Dibanding Kita Harus Ada Di Satu Titik Dan Akhirnya Jadi Terlalu Penuh Dan Mengontrol Akan Lebih Sulit Sekali Dan Teknologi Terhadap Selam Atau Equipment Terus Ber Evolve Terutama Mengikuti Kondisi Seperti Kondisi Sekarang Pandemi COVID Mesin Kompresor Sekarang Sudah Mulai Terbit Yang Memang Sudah Memadai Untuk Disinfektasinya Secara Otomatis Untuk Kompresor Menggunakan UV Light Dan Lain-lain Jadi Teknologi Terus Berkembang Teknologi Update Terhadap Pelatihan 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 Terus Berkembang Sekarang Berkembang Karena Memang Kondisi Pandemi Seperti Ini Jadi Apa Yang Terjadi Dengan Sekarang Ini Bahwa Memang Industri Juga Sekarang Lagi Melakukan Perubahan Dengan Situasi Yang Saat Ini Jadi Industri Bukannya Baru Sekali Ini Yang Memang Melakukan Perubahan Atau Update Di Industri Selam Itu Sangat Sering Ada Update Kenapa Karena Terkait Dengan Keklamatan Terkait Dengan Lingkungan Jadi Peraturan Atau Standarisasi Itu Secara Rutin Terupdate Terkait Dengan Lingkungan Dan Buat Teman-teman Milenial Saya Rasa Kita Di Industri Sangat Compitable Terhadap Sustainable Sustainable Scuba Diving Industri Kenapa? Karena Kita Semua Sudah Terbiasa Dengan Update Updates Yang Menuju Ke Arah Yang Lebih Baik Dan Itu Sudah Kita Memiliki Platformnya Untuk Melakukan Itu Jadi Jadi Diving Industri Itu There More Than 600 Dive Center Resort Operator Live on Board Ada 400 Ke Atas Lebih Aspeknya Apa Yang dilakuin Di Diving Industri Yang Diutamakan Ini Sudah Menjadi Sebuah Ketentuan Standar Seluruh Industri Bahwa Memang Dive Center Itu Harus Memprovide Service Atau Produk Terhadap Edukasi Itu Nomor Satu Jadi Kalau Teman-teman Belajar Open Water Sampai Ke Instruktur Itu Salah Satu Produk Itu Yang Dibilang Namanya Core Study Yang utama Tapi Kalau Nantinya Mau Spesialis Atau Nantinya Mau Dipengajar Itu Pun Juga Ada Jalurnya Masing-masing Begitu Juga Terhadap Spesialis Terhadap Lingkungan Atau Laut Atau Biota Itu Juga Ada Spesialis Itu Dalam Bentuk Edukasi Jadi Dive Center Harus Memiliki Itu Kita Harus Bisa Menawarkan Edukasi Edukasi Tidak ada Makanya Yang Nyelem Tanpa Sertifikat Itu Tidak ada Jadi Intinya Bukan Sertifikat Intinya Adalah Tidak Ada Peselam Yang Tidak Melalui Proses Edukasi Proses Pembelajaran Equipment Yang kedua Equipment Adalah Alat-alat Alat-alat Sewa Alat-alat Beli Kita mau Diving Tidak mungkin Tidak dengan Alat-alat Jadi itu Penting Sekali Experience Adalah Pengalaman Seperti Trip Pergi ke Banda Nera Ke Penidah Ikut Program Dengan CTC Di situ Atau Program Citizen Scientist Kayak Di Biorock Atau Di IPB Juga Ada IPB Science Diver Terus Ada IPB DNA Things like that Yang menurut saya Itu Itu adalah Experience Program Dan yang ketiga Yang terakhir adalah Environment Ini udah menjadi Pilarnya kita Sebenernya Mbak Alexa Dan teman-teman Pilarnya kita adalah Education Equipment Experience Dan Environment Ada empat Pilar Ada empat Eko Education Equipment Experience Dan Environment Hanya empat Itulah adalah Pilar-pilar tersebut Nah Profesional Sekarang Diving Profesional Di Indonesia Meningkat Berarti Seharusnya Kalau Edukasinya Itu Dijalankan Dengan Baik Dan Tidak Ada Potong Kompas Dan Tidak Ada Yang Apa Apa sih ya Instruktur Gadungan Tidak Tidak Oh ya Ketangkasan 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 Atau Skill Sampai Memang Kita Confidence Atau Pede Untuk Kita Baru Pergi Ke Laut Jadi Minimal Ada Tiga Tahap Ini Dan Tiga Tahap Ini Terbagi Lagi Jadi Saya Minta Tolong Bagaimana Men-sustain Ini Education Is The Key Pendidikan Itu Adalah Utama Di Indonesia Pendidikan Terhadap Peselam Itu Utama Sekali Kalau Pendidikan Yang Mendidik Tidak Kompeten Berarti Kita Menciptakan Bangsa Peselam Indonesia Yang Tidak Kompeten Juga Jadi Ini Yang Sangat Penting Oke Ya Seperti Teman-teman Tahu Bali Lombok Labuan Bajo Manado Raja Ampat Wakatobi Sebenarnya Itu Mereka Itu Adalah Yang Sangat Populer Kuloweh Di Sebelas Lokasi Tadi Oke Saya Mau Jelasin Berikutnya Kondisi Saat Ini Di Pandemi Seperti Ini Seperti Apa Tadi Bang Bang Siapa Bang Marten Bilang Bahwa Memang Selain Mendatangkan Economical Value Atau Revenue Stream Alam Ini Atau Terumbu Karang Atau Laut Laut Ini Mendatangkan Ekonomi Sosial Ekonomi Berarti Disitu Ada rantai Ekonominya Yang Dimana Memang Sekarang Ini punah Saat Ini Lagi Istirahat Dulu Rantai Ekonomi Di wisata Selam Sudah Hampir Tiga Bulan Ini Kita Sudah Mencatat Hampir 100-200 Miliard Yang Kerugian Industri Tapi Apakah Kita Siap Di Indonesia Ini Kemarin Kemarin Fusi Melakukan Survei Memang Yang Mengisi Survei Itu Tidak 100% Kurang Lebih Hampir Berapa Persen Hampir 56% Yang Mengisi Jadi Sekarang Ini Semua Industri Itu Semua Industri Ini Sedang Survival Mode Tidak Ada Wisata Selam Mau Itu Yang Besar Sampai Yang Usaha Kecil Atau Sampai Usaha Komunitas Di Desa Itu Semuanya Berhenti Wisata Selam Kenapa? Karena Memang Tidak Ada Orang Traveling Dan Juga Ada Pembatasan Atau Kebijakan Yang Membatasi Kita Untuk Berpergian Dampak Ini Di Bulan April Bahwa memang 66,2% Itu Stop Total Sisanya Stop Tapi Masih Ada Kegiatan Biasanya Ada Yang Jual Alat Alat Secara Online Menjual Edukasi Online Jadi Teman-teman Juga Masih Bisa Mengambil Online Class Untuk Selam Baik Yang Dry Course Atau Yang Wet Course Yang Kursus Basah Atau Kursus Kering Kursus Kering Maksudnya Tidak ada Kolam Renang Atau Tidak ada Laut Total Kerugian Di April Itu Kurang lebih 75,8 Miliar Survei Yang Mencatat Berarti Kalau Misalnya Dan Pas Lebih 1.700 Pekerja Yang Terdampak Dan Itu Pasti Lebih Karena Saya Masih Menilai Masih 50% Nah Dari Sini Kita Melihat Kalau Dari Kacamata Industri Apakah Akan Ada Dampak Kepada Lingkungan Atau Dive Spot Kita Atau Ruang Kita Bermain Ruang Kita Berekreasi Adalah Lautnya Atau Dive Spot 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 Selam Apakah Ada Berdampak Kenapa Karena Bagaimanapun Menurut Saya Industri Wisata Selam Sangat Berperan Terhadap Sustainability Menjaga Lingkungan Setempat Memberi Laporan Monitoring And so On Bahkan Men-support Peselam-peselam Untuk Melakukan Pekerjaan Konservasi Dan lain-lain Itu Salah satu Tugas Dive Center Atau Dive Operator Sustainability Adalah Men-support Pekerja Saintifik Atau Biologi Kita Ini Jadi Saya Minta Untuk Ini Kita Bisa Lihat Dari Dampak Ekonomi Yang Berhenti Ini Akan Berlanjut Lebih Parah Kepada Sustainability Lautnya Atau Tidak Nah Di dalam Survei Itu Memang Kita Membuat Sebuah Survei Terkait Lingkungan Hidup Atau Environment Ada Laporan Yang Dimana Memang Bahwa Di Daerah Itu Ada Kegiatan Yang Distraktif Gitu Pertanyaannya Apakah Itu Terjadi Pas Di Saat Pandemi Aja Menurut Saya Tidak Di Sebelumnya Juga Terjadi Tapi Mungkin Kejadiannya Adanya Di Lokasi Selam Jadi Kebayang Bahwa memang Contoh Misalnya Mantapoint Di Penida Itu Biasanya Setiap hari Ada yang Ngunjungin Snorkeler Perusahaan Orang snorkeling Sama Orang diving Sekarang Tidak ada Berarti Sekarang Harus Ada yang Monitor Lokasi Tersebut Supaya Tidak Berlaku Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Jadi Apakah Ini Menjadi Sebuah Sebuah Pertimbangan Besar Untuk Kita Bisa Menjaga Kenapa Karena Saya Bisa Bilang Seluruh Industri Tutup Kita Tidak Bisa Bantu Untuk Memonitor Kita Tidak Bisa Menjaga Itu Secara Langsung Karena Memang Pendapatan Pemasukan Juga Kosong Jadi Itu Kurang Lebih Seperti Itu Dan Memang Ada Laporannya Di Ini Laporan Di Raja Ampat Sama Di Komodo Dan Di Bali So Mungkin Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Terkait Dengan Environment Saat Ini Kita Punya Pedoman Operasional Untuk Wisata Selam Saya Juga Sudah Share Di Chatbox Pedoman Tersebut Dan Kita Lagi On Proses Untuk Membuat Pedoman Terhadap COVID-19 Dan Diving Operation Pastinya Nanti Kalau Sudah Ada Tidak Kalau Memang Sudah Ada Dan Sudah Di Approve Oleh Pariwisata Kita Pasti Akan Share Namun Saya Juga Patut Untuk Ngasih Tahu Bahwa Memang Di Indonesia Ini Kita Pariwisata Memang Sedang Memikirkan Sedang Memikirkan Bagaimana Membuka Wisata Itu Kembali Bagaimana Teman-teman Bisa Berrekreasi Di Laut Kembali Nah Hanya Pertimbangannya Satu Kita Mesti Lihat Trend Dari COVID-19 Sendiri Ini Adalah 11 Daerah Pariwisata Selam Unggulan Jakarta Paling Tinggi Nomor Dua Ada NTB Dan Bali Nomor Tiga Dan Seterusnya Nah Disini Juga Melihat Kedepannya Trend Kita Akan Berubah Saya Akan Bilang Mungkin Kalau kita Naik Pesawat Mungkin Akan Mahal Untuk Memindahkan Kita Dari Rumah Ke Titik Wisata Selam Kita Itu Prosesnya Panjang Dan Banyak Kebijakan Yang harus Bisa Di Diupayakan Disinergikan Jadi Jangan Berharap Dulu Mau Terbang Dengan 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 Murah Apalagi Kalau misalnya Memang yang Peduli Sekali Sama COVID-19 Takut Tertular Kalau saya Agak Takut Jadi Trendnya Mungkin Trendnya Itu akan Lokal Berarti Kayak di Jakarta Saya mungkin Paling Jauh Saya Bisa Pergi Ke Pulau Seribu Atau Ke Sangiang Di Banten Yang Sifatnya Kalau Bisa Malah Itu Short Dike Saya Bawa Mobil Saya Sendiri Lebih Aman Saya Bawa Alat Saya Sendiri Saya Bawa Badi Saya Saya Akan Pergi Ke Di Lokasi Tersebut Tapi Untuk Kita Berpindahan Dari Pulau Ke Pulau Itu Sekarang Ini Masih Dalam Pembahasan Kita Di Asosiasi Dan Di Kementerian Bagaimana Memindahkan Manusia Dari Pulau Ke Pulau Yang Terbaik Kalau Internasional Wisatawan Internasional Nanti dulu Karena Memang Menurut UNWTO Pun Juga Kalau Dunia ini Berhasil Untuk Recover Dengan Rebound Skenario Satu Itu Di Minus 58% Kerugiannya Bahwa Memang Border Atau Pendatang Itu Adalah Minus 58% Berarti Memang Wisatawan Asing Wisman Itu Akan Sangat Menurun Jadi Masih Ada Waktu Untuk Laut Hibreneting Laut Masih Banyak Waktu Untuk Bisa Holiday Ocean Holiday Itu Masih Banyak Waktunya Oke Jadi Mungkin Gambaran Umumnya Seperti Apakah Indonesia Siap Apakah Kita Siap Mari Kita Tanya Masih Masing Sebagai Peselam Apakah Kita Siap Untuk Melakukan Penyelaman Besok Untuk Berpergian Besok Kita Harus Tanya Bagaimana Kita Mengambil Momentum Ini Untuk Bisa Meningkatkan Sustainable In Diving Industry Jadi Itu Kita Harus Mesti Bisa Barang 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 Untuk Kerjasama Antara Industri NGO Pemerintah Masyarakat Ya Kan Dan Lain Kita Harus Bisa Barang Barang Itu It's Really Up To Us Juga Saat Ini Bagaimana Kita Bisa Menurun Curve Ya Kan Dan Kita Adapt Den Normal Karena Guys Nanti Tanggal Berapa Ya Tanggal 19 Tepatnya Di hari Selasa Kita Akan Ada Web Bukan Webinar Kita Akan Ada Seminar Yang Dimana Teman-teman Bisa Lihat Di Youtube Terkait Protokol Kesehatan Di Wisata Selam Ya So Ya Seperti Itu Dan Ijenin Saya Juga Kalau Teman-teman Mau Donate Untuk Para Pekerja Wisata Bahari Kita Silahkan Ini T-shirt Bisa Dibeli Juga Ya Bisa Dilihat Di Instagramnya Fusi Jadi Mungkin Itu Aja Ibu Alexa Kalau Ada Pertanyaan Satu Dua Yang Bisa Saya Jawab Saya Jawab Terima kasih Banyak Mas Riki Sudah Sharing Banyak Kali Tentang Pusi Dan Juga Tren Wisata Selama Covid Ini Menarik Sekali Bahwa Banyak Yang Bisa Dilakukan Dengan Bergabung Di Pusi Ini Kira Kira Bagi Misalnya Ada Teman-teman Dari Dev Operator Yang Bergabung Di Dalam Pusi Lalu Juga Bisa Mendapatkan Akses Tadi Istilahnya Kompensifikasi Atau Dukungan Dari Pemerintah Itu Bagaimana Caranya Terhadap Covid Oke Jadi Sementara Waktu Ini Saya Bisa Bila Pemerintah Kita Cukup Koordinasi Sama Pemerintah Tapi Semua Ini Upayanya Upaya Apa Ya Sua 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 Karya Jatuhnya Jadi Pusi Sendiri Juga Sebenarnya Kalau Teman-teman Mau Gabung Tinggal Gabung Kita Sangat Mudah Sekali Untuk Bergabung Sama Kita Tinggal Buka www.puwsi.org Bisa Dilihat Di screen Di paling bawah Kanan Disitu Ada Pendaftaran Saran Saya Daftar Sama Tidak 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 Pusing Terkait Iuran Yang penting Daftar Dulu Justru Kita Butuh Untuk Ngumpulin Teman-teman Yang Belum Terdaftar Jangan Pusing Juga Kalau Saya Belum Punya Legalitas Atau Badan Hukum Nanti Kita Akan Bantu Apa Yang Paling Cocok Buat Teman-teman Kita Cuma Ngasih Saran Tapi Dan Bagaimana Bisa Mendapatkan Legalitas Biasanya pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu ada program Mbak Alexa bahwa memang akte perusahaan atau legalitas perusahaan itu ada program yang for free atau dengan sangat murah sekali. Itu programnya Kemenkop ya, atau Dinas Kooperasi dan UMKM. Kita akan menjadi penghubungnya aja di situ. Cuman mesti jadi anggota dulu supaya memang informasi itu kita bisa share ya. Dan kalau terkait COVID ini datang aja daftar, ikutin survei kita, daftar di situ ada berapa karyawan dan lain-lain. Di saat memang nanti ada bantuan dari pemerintah atau dari lembaga lembaga-lembaga lain jadi sudah menjadi program masuk dalam list of beneficiary kita. jadi kayak teman-teman misalnya kayak di Signing Blue kan itu juga banyak banyak operator-operator di desa gitu ya please feel free gitu loh kita kita asosiasi yang pengusaha jadi bukan ormas atau bukan seperti NGO lingkungan jadi kita ya kita pengusaha aja jadi lebih santai gitu kan memang kita besarnya di pusat di daerah kita cuman ada perwakilan-perwakilan aja kita berpikir perwakilan cabang kita atau perwakilan kita adalah anggota kita di daerah karena mereka juga udah badan karena mereka adalah organisasi juga gitu ya badan usaha jadi ya seperti itu silahkan aja buka di puwsi.org mungkin itu kali Mas Riki ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan untuk Mas Riki jadi mungkin kita kasih bonus kita kasih bonus dulu ya untuk pertanyaan Mas Riki mungkin bisa satu yang kita tanyakan dulu sebelum sebenarnya sesi tanya-jawab di akhir gitu ya oh gitu boleh kasih bonus soalnya lumayan banyak yang tanya ada yang tanya dari saya harus scroll ke atas dulu dari Om Yan Manuputi salah satu senior juga untuk konservasi dan juga selam kalau tidak salah beliau ini apa ya istilahnya saya kok lupa ya pokoknya pendahulu sekali untuk selam nah beliau tanya nih jika saat ini di Indonesia punya kira-kira 500 dive set untuk dijual apa kita harus menjual semuanya karena yang tadi Mas Riki sampaikan masih terus dieksplore dan kalau kita bertambah lagi apa semuanya ini masih bisa masih akan dijual setelah pandemi covid ini ya satu hal yang pasti ya Alexa dan teman-teman adalah ketidakpastian manusia bisa kita kita sebagai manusia kita bisa memprediksi covid trendnya akan begini seperti ini what can we do is the saya cuma bisa kasih pesan bahwa memang kita cuma bisa buat yang terbaik tapi sebenarnya alam dan pemilik alam lah yang akan menentukan gitu ya so jadi apa yang terjadi setelah pandemi ini pastinya ini panjang nih kalau cerita terkait dengan ini tapi gini aja yang simpelnya kita sekarang ini dalam insecurity sebagai manusia dan di di paradigma kita kita punya satu barrier ya ada dua berarti permasalahannya insecurity sama ada barrier ya insecurity terhadap kita takut kita terpapar dengan penyakit kita takut dengan situasi ekonomi kita takut dengan situasi situasi dan kondisi ya kan barrier barrier berarti semua ada batasan kebijakan ada kebatasan ya kan mau pergi aja mau pergi ya yang udah-udah deh tadinya kita boleh kita gak boleh pergi naik pesawat sekarang boleh pergi nanti akan kalau misalnya angka covid-nya naik lagi akan ditutup lagi so semuanya ketidakpastian dan ada batasan-batasan so what what happened with with selam ya kan untuk wisata selam memang sekarang ini tidak boleh beroperasi ya tidak boleh beroperasi tapi saya melihat ini prediksi ya Alexa dan pertanyaannya semuanya akan menjadi eksklusifitas ya kalau saya saya kangen banget diving teman-teman semua ya udah kangen banget saya saya sampai di rumah di kolam perenang saya saya diving aja udah di rumah ya kan hanya just to get the feel of it tapi kita tanya diri balik deh ke diri sendiri kalau saya mau travel saya mau travel seperti apa berarti banyak orang pengen travel tapi pastinya kalau peselam karena memang udah certified diver dan udah mengerti tentang safety ya kan mungkin kita tidak ingin mengambil cara yang beresiko kita akan mengambil cara yang minim resiko at all cost dengan biaya berapapun kasarnya seperti itu gitu loh jadi tetap industri islam harus ada harus bangkit harus hidup ya kan dan juga tetap jangan sampai pengusahanya atau industrinya mati total gitu kan industri perusahaannya mati total jadi pas memang nanti mau mulai nggak ada perusahaannya atau bahkan nggak ada pekerjaan nggak ada SDM-nya yang standby di dalam industri itu bahaya sekali jadi yang pertama jadi yang pertama setelah covid bukan setelah covid covid akan tetap ada ya jadi kita sekarang ini lagi menuju ke kita mempersiapkan selesainya apa namanya selesainya masa darurat tanggal 29 Mei ini mudah-mudahan tidak diperpanjang Alexa dan teman-teman oleh pemerintah karena setelah itu adalah yang dibilang namanya recovery recovery phase what is recovery phase itu ada dua tahap yang tahap pertama adalah early recovery phase which is adalah kita mempersiapkan untuk kita recover yang 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 di mana ini di asosiasi kita sedang upayakan bersama pemerintah dan lain-lain ya jadi apa apa jawaban saya nggak ada yang pasti tapi yang jelas kita semua pengen pengen selam dan saya berharap industri memperlakukan protokol kesehatan contoh resort memperlakukan protokol kesehatan LOB memperlakukan protokol kesehatan Taman Nasional Komodo memperlakukan protokol kesehatan itu juga banyak masih banyak pertanyaan di saya ada resiko tidak antara manusia dengan komodo binatang komodo itu binatang langka dunia loh gitu loh jangan sampai nanti malah komodonya terpapar atau ya saya nggak tahu jadi what if what if itu masih banyak tapi yang jelas angka angka diver untuk melakukan itu pasti akan dipersempit yang tadinya rasionya 1 banding 4 sekarang bisa 1 banding 2 karena intinya kan kita untuk bisa menjaga supaya tidak ada penularan tentunya protokol kesehatan harus dilakukan dan tidak mudah the new normal kita aja travel sekarang mesti buat beberapa surat surat satu surat sehat dari covid yang resmi jangan yang beli nomor 2 kita mesti lapor ke BNPB atau BPPD atau ke pemerintah setempat sebelum kita travel keluar dari daerah tersebut dan itu juga belum merata Alexa belum tentu Jakarta melakukan hal yang sama sama Bali ini mesti merata dulu jadi seperti itu banyak lah hal-hal yang baru mau pergi aja berarti ada tambahan administrasi belum nanti pas kita mau pergi di setiap titik itu akan ada pengecekan kesehatan melalui menggunakan temperatur dan lain-lain kita akan bahas ini kita akan bahas ini di tanggal 19 lebih detail disini juga ada teman-teman dari asosiasi dan dari Dan juga hadir ada Mas Bayu Mas Arya ya kan ada macam-macam lah disini ya ada pengawas saya di asosiasi juga ada ya kan dari Mbak Elis dari Wakakobi ya kan so tanggal 19 kita akan bahas ini justru justru kita pengen dapat masukan juga dari diver-diver apa sih yang diinginkan gitu loh jadi jadi ya seperti itu maaf ya banyak akan banyak perubahan dan baik dari segi apa namanya segi kebijakan dari segi kebijakan itu akan banyak berubah segi operasional juga akan banyak berubah pasti teman-teman juga akan banyak berubah melakukan gak usah jauh-jauh menuju ke titik selami aja udah akan banyak berubah Alexa dan kita juga berusaha untuk membuat protokol untuk divingnya sendiri seperti sanitasi alat yang sifatnya berhubungan sama selami itu sendiri ya kita berusaha untuk tidak tidak yang ribet lah gitu ya gitu loh ya ya baik ya sungguh cukup melegakan kita bahwa ternyata dari pungsi ini sedang melakukan usaha advokasi gitu ya masih untuk dalam fase recovery ini gitu ya dan menarik juga tadi poin yang disampaikan bahwa rasio jumlah wisatawannya juga tentunya lebih terbatas lebih dipersempit dan mungkin ini menjawab pertanyaan Pak Irman RO ke semuanya ya tadi sempat tanya apakah sudah ada strategi yang disiapkan dunia wisata selam Indonesia untuk mengatasi over turis nah itu tadi sebenarnya sudah terjawab ya bahwa dengan adanya pembatasan adanya ke apa pembatas requirement yang lebih untuk bisa traveling itu tentu juga bisa membatasi begitu mungkin Mas Riki ya Mas Rikinya cepat ya mungkin seperti itu dan tadi saya coba tanggapi di atas itu ada yang menanyakan ada yang menanggapi sepertinya menanggapi dari materi dari Bang Martin bagaimana itu dari Pak Sumarto Suharno bagaimana kalau kita rancang sosialisasi Greenfin tadi salah satu baru yang untuk yang baru bergabung Greenfin itu adalah semacam sertifikasi untuk dev-dev operator dan juga operator snorkeling untuk bisa mempraktikan wisata yang berkelanjutan nah ini masukkan dari Pak Sumarto bagaimana jika kita lakukan sosialisasi Greenfin ke teman-teman pemangku kawasan konservasi di Taman Nasional khususnya yang dikelola oleh Kementerian Kewan Hidup KSDA melalui virtual zoom nah mungkin ini menarik sekali untuk ditindak lanjuti lalu juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa simpan karena kita masih punya narasumber yang ketiga tapi untuk kita tarik benar merahnya sampai saat ini bahwa pertama untuk para wisata berkelanjutan sebenarnya sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan baik dari LSM seperti CTC maupun WWF kalau CTC bekerja sama dengan Greenfin dalam tadi itu sertifikasi kegiatan wisata berkelanjutan dan dengan cara-cara yang sederhana dengan cara-cara yang taktis gitu ya tadi Bang Martin sudah sampaikan banyak mengenai materi-materi poster dan juga materi yang bisa dipakai untuk sosialisasi seperti itu lalu juga jika di wilayah kerja WWF juga teman-teman dev operator itu juga bisa ataupun operator wisata juga bisa bergabung dalam program Signing Blue di beberapa kawasan konservasi juga dimana WWF bekerja di sana kita juga bisa bergabung dan selain juga tentang bagaimana cara beroperasi dengan bekerja sama dengan Signing Blue kita juga bisa mengadvokasi ini ke pemerintah bagaimana selanjutnya kegiatan wisata berkelanjutan ini bisa menjadi concern setiap pemerintah daerah bukan hanya pemerintah pusat atau bukan hanya dev operator tapi juga di pemerintah masing-masing pemerintah daerah seperti itu lalu ya tadi satu poin yang menarik yang Mas Riki sampaikan itu pentingnya edukasi pentingnya lembaga sertif lembaga yang menerbitkan izin diving untuk apa ya meluluskan diver-diver yang juga bisa melakukan praktik-praktik berkelanjutan seperti itu ya Mas Riki ya jadi kebetulan di PUSI itu kita punya sebuah dewan saat ini bahwa memang rata-rata instructor trainer atau course director atau perwakilan dari masing-masing agency pelatihan atau agency sertifikasi ya itu ada di ada di berkumpul di kita gitu sebagai menjabat sebagai pengurus lah gitu jadi justru kita bisa bekerja sama dengan semua pihak baik itu NGO atau pemerintah atau pribadi pun juga ya untuk ke arah sustainable dive industry lah gitu jadi ini udah kita udah dulu jadi gini dulu kita tidak pengen seperti ini tapi karena memang demand dan pasar dan juga kebutuhan dan karena memang juga ada faktor geopolitik juga yang mengakibatkan kita harus bersama-sama memikirkan ini untuk ke arah yang lebih baik lebih berkelanjutan jadi silahkan aja asosiasi pusi itu silahkan dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi menurut saya kepentingan yang lebih besar adalah bagaimana men-sustain industri ini melalui edukasi saat ini ya Mas Riki nah ada banyak sekali nih pertanyaan untuk Mas Riki dan juga untuk yang mau bertanya ke Bang Martin yang tadi ada Bang Rama dan juga ada satu lagi tadi yang Bang Rama maksudnya Bang Danmo itu silahkan di tulis aja di chat nanti akan saya lihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab gitu ya oh iya ada juga pertanyaan dari Iskandar Rubia Iskandar Rubia Tirto Pak Iskandar fungsi sendiri bagaimana ya Tirta orang Jawa jadi Tirto Tirto enggak Mbak fungsi sendiri bagaimana mencikapi pelaku-pelaku wisata bahari yang membuat harga relatif murah pas ke Covid-19 oh iya ya sebenarnya bagaimana kita kalau dibilang murah menurut saya itu gak masuk akal sebagai pengusaha Mbak kenapa kita aja udah kehilangan duit beberapa bulan ini ya kan kita udah merugi ya kayak misalnya di perusahaan saya kita juga kita tetap mempulangkan karyawan tapi masih ada part time part time-nya gaji part time-nya masih ada tetap pemberhentikan keluar terus jadi kita di rumah kita keluar terus dan menurut saya kalau akhirnya saya mau jual murah ya buat saya gak masuk akal gitu loh berarti itu bukan usaha gitu loh itu itu sosial gitu loh ya tapi di kita upaya kita adalah bahwa memang kita mengkampanyekan kita bisa menghimbau seluruh anggota supaya memang tetap memperlakukan standar harga yang normal tapi kalau ada standar harga new normal ya kan dan harga baru ya kan kita ngomong faktanya aja deh mau pergi ke penida yang diving dari sanur apakah tetap isinya 10 orang gitu loh dengan PSBB seperti ini gitu loh atau isinya cuma 5 orang berarti kan cost-nya kan naik mbak benar-benar benar sekali Mas Rike jadi kalau misalnya memang mau dibuat murah ya itu sama aja terjun bebas benuh diri justru kita musik justru saya lebih tertarik begini gimana caranya misalnya kita minta bantuan ke pemerintah supaya memang harga BBM industri itu rendah gitu kan sekarang harga BBM dunia kan oil dunia kan juga menurun jadi bagaimana mendapatkan menekan-tekan operational cost itu saya lebih prioritas ke situ tapi nantinya kalau misalnya teman-teman mau jualnya murah ya jangan dong kita kan mesti survive kita mesti ngidupin terumbu karang kita mesti monitor ikan mola-mola itu mahal gak murah oke nah menarik nih Mas ada juga yang menanggapi menceritakan bahwa punya mereka teman-teman dari BKSDA Kalbar ini sedang punya penelitian sedang punya destinasi penyelaman penelitian penyelaman penelitian populer dimana salah satunya ada di kecagar alam laut Karimata nah ini apakah destinasi ini mungkin bisa dieksplore lebih lanjut oleh teman-teman posi ini ini tawaran gitu ya mungkin bisa di selanjutnya lalu juga ada sapaan-sapaan dari teman-teman dan lalu juga ada pertanyaan mungkin kalau ini bisa ditanyakan langsung nanti pribadi pertanyaan dari Pak Indra bagaimana potensi bisnis wisata selam nah itu mungkin personal ya ke Mas Mas Riki ya mungkin kalau disini saya jawabkan pokoknya wisata selam itu sangat 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 potensial apalagi namanya di Indonesia Mas bukan saya apa ya bukan saya against asing tidak sama sekali ya kan karena teman-teman saya banyak yang dari luar negeri juga yang dimana berinvestasi di Indonesia tapi mesti legal ya investasinya nah ya mungkin mungkin di hari ini mungkin ini pertama kali saya ngomong nih ya Alexa bahwa memang kita cukup bodoh kok gitu loh bahwa memang kita tidak tidak melihat itu dari dulu ya dan kita melihat bagusnya tapi kita tidak melihat bahwa memang kenapa nggak kita jadiin sebuah sebuah aktivitas ekonomi kita sendiri jadi potensinya luar biasa kayak tadi ada pertanyaan dari Kalbar di Karimata ya saya tahu itu dan sebenarnya sudah ada beberapa teman-teman nanya-nanya kita tinggal diundang aja Pak kita tinggal diundang atau memang kalau sekarang ini kita bisa webinar seperti ini kita buat meeting ya kan nanti kita coba arahkan apa saja data-data yang kita perlu untuk kita bisa olah dan memberikan advice gitu loh ya initial advice lah ya kalau misalnya professional advice nanti kita bisa jatri gitu kan ya seperti itu jadi potensi terhadap industri-nya Mbak saya dive center saya itu setahun itu minimal ngajar orang itu 100-150 murid selam ya itu dive center kecil tapi udah 20 tahun ya di Jakarta itu di Jakarta bagaimana yang di Bali bagaimana yang di Komodo bagaimana yang di tempat-tempat yang tutupan terumbu karangnya luar biasa alor sayangnya alor kita mesti terbang dua kali sih ya coba sekali gitu ya mungkin jauh lebih banyak trafficnya ya trafficnya gitu jadi nah teman-teman juga mesti lihat ekosistem terhadap industri selam itu sendiri gitu loh jangan terpaku hanya wisata nah supporting wisatanya juga mesti dilihat kalau misalnya kebanyakan instruktur bludak ya kan nyetak orang nyetak selama ya eh tapi pengusaha kapal kapal-kapalnya ya kan gak ada gak bertumbuhan gitu ya pengusaha sewa alatnya tidak bertumbuhan rental mobil tidak bertumbuhan kuliner tidak bertumbuhan ya kan habis itu juga apa jasa-jasa seni budaya dan ekonomi kreatif juga tidak dilihat ya percuma gitu loh jadi justru lihat selam ini sebagai aktivitasnya tapi bisnis rantai bisnis yang terkait di situ itu banyak sekali gitu loh bisnisnya banyak sekali termasuk jadi potensial sekali ya sangat potensi mbak termasuk misalnya ya environmental bisnis gitu loh termasuk environmental bisnis seperti kita melakukan monitoring ya kan menanam terumbu karang dan lain-lain baik sekarang karena tadi kita sudah narasumber kedua kita sudah banyak diskusi dengan mas Riki nanti kita sesi diskusi kita bisa lanjutkan di akhir karena kita masih punya narasumber ketiga semoga semoga Bang Begin masih sabar menunggu terima kasih banyak Mas Riki untuk pemaparannya dan ini banyak yang menunjukkan tertarik nih untuk jadi anggota fungsi tadi sudah disampaikan oleh Mas Riki juga bagaimana cara bergabung ke fungsi dan juga tadi oleh Bang Martin bagaimana untuk bergabung di Greenfin nanti selanjutnya kita diskusi lagi sekarang kita masuk ke materi dari Bang Begin kira-kira gimana nih Bang Begin mungkin secara umum bisa sharing dulu lalu baru masuk ke materi pentingnya edukasi dan juga kita sebagai masyarakat yang tertarik dalam dunia penyelaman bisa berkontribusi nih bisa ikut ambil-ambil nih tadi udah dari LSM tadi udah dari Dev Operator sekarang nih kita sebagai penyelam mungkin Bang Begin bisa banyak sharing disini silahkan Bang Begin baik selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman masih on semua ya diskusinya sangat menarik dan terima kasih pada FDC yang sudah mengadakan acara bincang-bincang selam dan terima kasih juga disini saya lihat banyak sekali senior-senior sesepuh-sesepuh dunia penyelaman yang hadir disini ya suatu kebanggaan kami juga dari IPB ya kita bisa kumpul-kumpul disini untuk saling bersilat kurahmi kemudian tadi ada juga Pak Marto yang sudah hadir lalu ada Pak Aksa teman-teman yang lain lah yang merupakan tokoh-tokoh penting di dunia selam dan tadi ada beli Niki juga ya ada teman-teman disini kalau seperti yang disampaikan tadi ya kaitannya kegiatan penyelaman sebagai penyelam bagaimana sih kontribusi kita untuk sustainable diving industry atau keberlanjutan dunia selam ini sendiri nah dari sisi pendidikan sendiri memang tadi yang paling yang disampaikan oleh Om Riki tadi bahwa memang itu yang paling utama jadi saya melihat sendiri beberapa kasus misalnya di di mana ya di Kepulauan Seribu misalnya semakin lama memang penyelam itu semakin banyak gitu ya dan lebih banyak lagi orang yang sebenarnya pertumbuhan wisata ini tidak hanya selam tetapi snorkeling juga gitu ya jadi terutama di daerah-daerah yang dekat dengan perkotaan sebagai contoh mungkin yang paling sering saya lihat di Pulau Seribu gitu Pulau Seribu itu kalau bisa berbagi cerita ya sedikit tentang attitude yang pernah kami lihat waktu dulu kami di ya di kampus ini kan paling sering yang paling sering ke pulau itu ya teman-teman yang dari kampus gitu ada beberapa pengalaman dulu kami mau field trip ya field trip itu ke Pulau Seribu itu malah cukup pencang itu penolakan karena dianggap biasanya merusak penumbu karang misalnya seperti itu nah ya kita hanya 100 200 orang nah di belakangan ini sebelum covid ini sebenarnya terjadi perubahan ya misalnya di Pulau Pari itu ya mungkin hampir 500 orang datang ke sana dan ternyata aktivitas terutama snorkeling ya yang saya lihat banyak yang belum di edukasi ya BD orang-orang yang apa pelaku-pelaku wisata terutama itu belum well educated sehingga apa akhirnya wisata ini punya apa ya selain meningkatkan mungkin ekonomi tapi juga dia berkontribusi terhadap kerusakan nah banyak sekali memang riset-riset yang sudah dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sebenarnya wisata berkelanjutan ini bukan isu di di Indonesia aja ya bukan isu di teman-teman istilahnya 62 aja tapi di seluruh dunia masalah turisme berkelanjutan ini menjadi suatu isu gitu bahkan di negara-negara yang maju gitu ya itu juga menjadi isu bahwa secara personal ya banyak sekali orang-orang yang tidak teredukasi secara baik gitu tentang bagaimana menjaga kelestarian terutama kita nih para penyelam gitu ya sebenarnya hal-hal yang diajarkan di penyelaman itu sangat banyak juga terkait dengan penyelaman berkelanjutan terutama attitude gitu ya attitude dalam menyelam dan juga kaitannya dengan perbaikan skill misalnya perbaikan skill dimana hal yang paling penting sebenarnya kita memperbaiki skill dengan cara tadi banyak sekali experience gitu ya dengan banyak mencoba latihan dan lain-lain nah jadi saran saya buat teman-teman yang penyelam gitu ya yang pertama yang perbaiki kita perbaiki skill selam terutama selam skill yang terkait dengan buoyancy misalnya gitu ya nah ini apa nanti terutama kalau di Indonesia kan banyaknya terumbu karang tuh ya nah di terumbu karang ini kan memang fragile dan itu bisa bisa mudah sekali rusak kalau misalnya kita injek kita terkena fin dan lain-lain yang kedua memang banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ditawarkan ya dari agensi-agensi terkait dengan pendidikan-pendidikan ekologi gitu ya jadi tentang marine ekologi tentang apa pengenalan biota-biota laut nah itu juga bisa kita ikuti supaya kita lebih lebih paham sebenarnya apa sih yang kita lihat ini terus proses apa yang terjadi di sana gitu nah sebenarnya banyak juga dari teman-teman penyelam sudah banyak kampanye-kampanye terkait dengan kelestarian lingkungan gitu ya misalnya dengan apa pemberant underwater clean up gitu ya kemudian koral transplantasi dan habilitasi nah ini semua menjadi kontribusi teman-teman penyelam untuk keberlanjutan gitu nah ya beberapa penelitian juga menunjukkan ya bahwa memang aktivitas penyelaman ataupun snorkeling itu memang berkontribusi secara fisik ya secara fisik terhadap kerusakan terumbu karang gitu nah ini ya visi ini misalnya terumbu karangnya patah misalnya gitu ya kemudian terumbu karang apa tergores misalnya nah itu itu sudah cukup banyak kemudian yang memang yang belum banyak dilihat adalah ketika suatu daerah berkembang menjadi daerah wisata dan disitu tadi misalnya menjadi apa dive operatornya menjadi lebih banyak terus penginapan penginapan lebih banyak nah ini juga akan kalau tidak dikelola dengan baik itu akan apa menyebabkan sustainability dari kegiatan apa dari lingkungan disana itu akan terganggu jadi misalnya penginapannya banyak akhirnya sampah-sampah domestik juga banyak limbah-limbah dari rumah tangga yang langsung masuk ke laut itu juga bisa berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan disana bisa terjadi apa ya penambahan bahan-bahan organik ke laut disana bisa menyebabkan nanti komposisi air laut berubah dan akhirnya komposisi hewan lautnya berubah juga nah ini akan menyebabkan apa ya apa ya perubahan yang biasanya sih lebih buruk gitu dengan banyaknya nutrien misalnya yang tumbuh itu misalnya alga nah ini perlu diperhatikan bahwa edukasi sendiri itu apa harus menyeluruh juga gitu pemahaman tentang edukasi itu harus menyeluruh seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Martin gitu ya bahwa ya memang akhirnya ada dua hal gitu ya etitude dari penyelamnya dan juga etitude dari industrinya dimana ketika perencanaan suatu industri penyelaman gitu ya industri yang memanfaatkan selam dan misalnya daerah pesisirnya itu benar-benar harus di apa ya ya punya perencanaan jangka panjang nah disinilah edukasi-edukasi disitu perlu masuk gitu ya supaya ketika orang-orang ingin tadi mengembangkan usaha dan lain-lain perlu juga melihat apa dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan sebenarnya sih ya ini sudah ada gitu ya cuma memang tadi kontrolnya kesana nah balik lagi ke individu-individu bahwa teman-teman sebagai penyelam sebenarnya perlu merupakan apa ya tokoh-tokoh juga yang bisa menjadi orang yang menjadi bersebangsi dalam sisi dalam sisi penyelaman berkelanjutan misalnya yang simple gitu ya ketika nyelem gitu ya jangan sampai lah sharing misalnya sharing foto lagi megang-megang apa ya megang-megang bintang laut gitu di foto gitu ya terus di share gitu ya nah itu kan apa ya itu hal yang tidak sengaja kita mengedukasi ke orang-orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam sustainability wisata di sana misalnya seperti itu nah jadi ketika kita men-share foto men-share aktivitas itu ya kita juga men-share aktivitas yang menunjukkan bahwa kegiatan kita itu sustain gitu supaya itu bisa dicontoh oleh orang lain seperti itu jadi dan tadi akhirnya kan seperti yang dikatakan Om Riki tadi ya tiba-tiba ada orang sharing dia apa naikin hiu paus gitu nah itu sekarang udah banyak kesadaran bahwa orang akan membuli ya membuli orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu jadi hukuman sosial media itu akan lebih lebih cepat kayaknya daripada hukuman dari dari pemerintah atau yang lain gitu jadi teman-teman sendiri kita kami misalnya di kampus memang perlu banyak juga acara-acara seperti ini keluar dan melihat apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di luar kampus itu dan kita bisa mengetahui sebenarnya sejauh mana apa yang kita punya ilmu-ilmu yang kita punya ini bisa di-share kepada ya teman-teman di di industri kaitannya dengan edukasi seperti itu sih terima kasih halo Alexa iya saya lupa nyalakan iya bang begin apakah ada materi yang di-share atau kita lebih banyak diskusi ini bang diskusi aja iya diskusi aja seru-seru oke iya bang mungkin tadi cerita sedikit tentang kepulauan seribu ya kepulauan seribu termasuk taman nasional atau kawasan perairan yang dibuka cukup awal mungkin kurang lebih era-era 90-an sudah terbuka untuk pariwisata mungkin ada satu pertanyaan tadi mungkin bisa juga kita bahas sekarang karena sangat relevan apakah masih ada peluang untuk kawasan-kawasan yang sudah dibuka lebih awal dan tentunya sudah mengalami kerusakan lebih awal untuk menjadi apa namanya istilahnya menjadi potensi tetap-tetap didatangi kalau menurut Bang Begin gimana nih Bang Begin tetap berpotensi enggak tempat-tempat yang sudah tadi sudah agak apa ya istilahnya rusak atau tercemar nah ini menarik ya jadi kalau menurut saya sendiri kalau kaitannya dengan wisata wisata selam itu memang ya mungkin teman-teman usaha yang lebih lebih paham peluang-peluang ini tapi dari pengalaman yang saya lihat yang paling banyak sih sebenarnya paling banyak di Pulau Seribu yang saya lihat bahwa sebenarnya apa ya kegiatan wisata selam di Pulau Seribu itu semakin banyak gitu tetapi memang levelnya sekarang ketika orang-orang misalnya Jakarta gitu ya itu yang paling banyak mulai belajar menyelam itu ya di Pulau Seribu seperti itu nah ini akan terus meningkat karena memang ada karena aksesibilitasnya lebih mudah intinya sih akses ya jadi misalnya liburan-liburan singkat itu orang perginya ke Pulau Seribu gitu tetapi kalau yang long liburan yang panjang baru tuh mereka merencanakan ke tempat-tempat lain gitu nah jadi akan selalu ada dan di Pulau Seribu pun saya pikir dengan apa ya banyaknya industri di sana dan berkembangnya teknologi gitu ya berkembangnya kecakapan dive guide dive guide di sana semakin banyak hal-hal yang ditemukan gitu ya hal-hal yang menarik yang ditemukan yang bisa di eksplor seperti itu itu sih jadi jangan jangan khawatir tergantung nanti kita apa arah pengembangannya kemana aja jadi harus pintar-pintar melihat market yang akan ada yang bisa dijual di sana seperti itu sip ya nanti kita juga akan tanya yang sama ke Mas Rigi tapi kita lanjut ngobrol sama Bang Begin dulu ya nah tadi di awal mungkin kalian sudah sempat singgung bahwa kita kita sama-sama lihat di teman-teman ITK IPB ataupun SCC dan IPB gitu ya dan mungkin banyak teman lainnya banyak yang melakukan online learning nih Bang nah kira-kira sejawabnya nih teman-teman yang sudah sharing materi-materi tentang konservasi itu bisa apa ya apa itu cukup efektif untuk teman-teman bisa semakin tahu nih teman-teman di luar kita yang memang sudah tahu tentang responsibilizing seberapa efektif dan kira-kira apa mau dibawa ke hal yang lebih baser lagi gitu campaign ini gitu ya ya wisata selamber kelanjutan kalau menurut Bang Begin kalau menurut saya sih ini kan new normal nih kita kalau kita nggak ada apa kegiatan-kegiatan seperti ini atau nggak dalam kondisi saat ini kita nggak bakal ngobrol juga nih dengan Alexa misalnya gitu ya dengan tadi ada teman-teman Pak Marto kemudian ada Beliniki di Bali gitu ya yang teman-teman disuruh Indonesia untuk berkumpul dan berdiskusi dan berbagi pengalaman gitu jadi acara-acara seperti ini saya juga tadi banyak belajar dari Mas Riki gitu ya Bang Martin hal-hal yang baru yang apa dan saya pikir tiap-tiap daerah punya pengalaman-pengalaman yang unik yang bisa di-share juga kayak saya sendiri ya mostly paling banyak belajarnya di pulau seribu gitu ya dari apa ya belajar penyelam tahun berapa disana ya 98 kali ya itu dari sana sampai sekarang itu saya sendiri melihat apa ya terjadi perubahan yang drastis lah di dunia industri selam di pulau seribu gitu jadi dengan acara-acara seperti ini saya pikir teman-teman yang terutama nih yang banyak ilmunya sebenarnya teman-teman yang di ya kayak Alexa lah yang di Alor gitu ya nah harusnya teman-teman lebih banyak apa ya sharing ke kita-kita nih yang yang jauh dari apa dari laut misalnya ada misalnya ada kakak siapa kakak Irman itu yang dari Manokwari misalnya itu bisa sharing juga ke kita nah kami sebenarnya kayak kita di FDC nih hanya apa pemantik aja lah buat teman-teman semua bahwa diskusi kayak gini nih possible gitu jadi saya berharap sharing seperti ini bisa apa ya semua kita bisa lakukan tinggal nanti kita saling support juga gitu untuk datang untuk berkomunikasi karena tadi seperti kata Mas Riki Indonesia ini sangat apa diverse pengalaman masing-masing lokasi itu sangat banyak dan itu penting juga buat kita diver-diver ini sambil belajar someday somehow kalau ada kesempatan kita bisa kesana dan kita udah tahu attitude apa yang yang perlu kita apa ya siapkan ketika datang ke daerah-daerah tersebut gitu terima kasih baik-baik terima kasih banyak Bang Begin mungkin nanti kita bisa minta ke teman-teman Panitia untuk men-share materinya dan juga saling share mungkin daftar absen gitu ya supaya kita bisa saling terhubung lagi karena tadi justru malah dari Bang Begin yang kita pikir bisa sharing banyak malah mau dengar sharing dari kita nih yang tadi sampai partisipan sampai 220 tadi saya sempat lihat sekarang sisa 188 gitu jadi mungkin akan jadi bisa saling bertukar pengalaman dengan saling mengetahui gitu siapa aja peserta dan dari mana seperti itu ya nah menarik ini ada pertanyaan mungkin ini untuk semuanya untuk sorry sebelum-sebelum ke semua tadi aku saya mau lanjut yang pertanyaan tadi potensi tempat-tempat yang sudah rusak yang memang sudah karangnya sudah lebih lebih rusak gitu ya karena kerusakan di masa lalu mungkin mau tanya potensinya ke Mas Riki nih pertanyaannya dari Bang Ramadian Bahtiar dari New Zealand jadi mungkin apakah ada potensi nih untuk dijual juga dan pasti ada pasarannya tertentu gitu ya apakah mungkin gitu Mas Riki itu itu pertanyaan yang menarik sekali menurut saya Bullseye ya nomor satu laut yang karena rusak karena memang destruktif karena manusia atau karena climate change saya rasa itu justru lokasi yang harus diperhatiin kenapa berarti disitu rentan ruangnya ruang hidupnya itu rentan Alexa jadi kayak Alexa sekarang kan lagi di Alor ya justru lihat lokasi-lokasi yang rusak dan itu kenapa rusak apakah karena memang perubahan iklim atau memang karena manusia dan pertanyaannya adalah kenapa manusia merusaknya disitu pasti ada ada sebuah sebuah jawaban yang memang sangat sangat penting karena ada 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 supply dan demandnya di titik tersebut oke menurut saya sangat penting untuk wilayah yang memang yang tadinya rusak terus dibuat apa namanya di rehabilitasi terus di konserve di rehabilitasi direkonstruksi di maintain atau di konserve itu penting sekali kenapa karena ya kita sebagai manusia kita cuma bisa usaha yang tadi saya bilangkan kita cuma bisa usaha tinggal yang menentukan alam dan yang punya alam nah banyak contoh lokasi-lokasi yang tadinya destruktif terus jadi efektif dan sorry destruktif dan sekarang jadi produktif nah itu yang pengen diciptakan gitu loh nah jadi kayak titik-titik misalnya kayak di mana misalnya kayak ada titik beberapa titik di Gili ya kan di Bali di daerah-daerah contoh misalnya kalau kita ngeliat Teluk Ambon Teluk Ambon itu tuh dulu tuh habitatnya parrotfish loh luar biasa loh sekarang isinya lumpur semua gitu kan so what to do gitu tadi Bang Begin juga cerita bahwa memang ekosistemnya itu gak hanya laut karena degradasi dari dari darat ya kan itu ke laut juga gitu loh dari wastewater system itu waste management itu ke laut juga gitu ya yang mengakibatkan banyak ekosistemnya berubah nah tentunya harus dirubah jadi kayak misalnya dilihat di Jawa Timur ada desa Bansring satu ya kan di Bali Barat ada desa pemuteran yang memang tadinya destruktif sekarang pendapatan tahunannya itu miliaran rupiah meningkat gitu kan ekonomi bertumbuhan nah balik lagi ke tadi yang disampaikan Bang Begin master planning terhadap sebuah daerah itu ya kita udah tidak bisa hanya terpatok dengan lautnya aja daratnya juga harus dipikirin gitu loh karena ternyata kayak shore protection ya shore protection itu penting juga ternyata luar biasa penting itu dari abrasi ataupun juga dari wastewater yang masuk ke untuk menjaga wastewater yang masuk ke laut gitu karena di beberapa wilayah saya kerja Mbak di beberapa wilayah saya kerja seperti kayak di pemuteran di Teluk Ambon gitu kan kita di luar pusi ya maksudnya di organisasi di Biorock Indonesia gitu ya itu yang kita pelajarin gitu loh bahwa memang master plan atau geospatial planning itu penting sekali gitu loh sampai ke darat dan bisa lo dimanfaatkan untuk wisata selam kalau kita punya underwater artificial reef nah misalnya seperti itu jadi kayak di pemuteran Mbak secara langsung kita melakukan rekonstruksi terhadap terumbu karangnya disitu dengan metode khusus setelah sekarang udah berapa tahun sekarang 2020 let's say berarti udah hampir 20 tahun apa 18 tahun kalau nggak salah nah disitu saya melihatnya begini eh terumbu karangnya jadi ya karena disitu juga dekat sama Taman Nasional Bali Barat akhirnya pilihan kita punya pilihan titik selam baru adalah pemuteran gitu jadi akhirnya menekan menekan apa menekan resiko terhadap Taman Nasional gitu yang tadinya Taman Nasional misalnya 100 peselam dalam sehari tapi sekarang jadinya 70 gitu loh 30%-nya lari ke pemuteran besokannya baru sisanya ke kemenjangan lagi pendapatan tidak hilang sama sekali gitu loh jadi ada harm reduction-nya juga gitu loh jadi kalau kita bisa menemukan sebuah lokasi di dekat MPA di luarnya MPA untuk rekreasi laut itu luar biasa bagus menurut saya jadi kayak WWF sekarang ini punya MPA beberapa titik ya saran saya harus ada ruang laut yang untuk rekreasi dan disitu dilihat apakah mungkin dijadikan artificial reef jadi teman-teman yang masih baru untuk nyelem snorkeling apa-apa bisa disitu dulu jangan ke yang natural yang natural nanti tunggu experience dulu karena bertahap gitu kan kayak Taman Nasional itu kan very rich of natural abundance gitu loh it's very rich of natural abundance di dalam situ kalau saya sih mau ngajar saya bawa dulu aja ke titik yang memang aman kayak di pemuteran setelah setelah saya tahu dia buoyancy-nya udah bagus bisa terkontrol setelah beberapa daya saya bawa ke Taman Nasional karena resikonya saya terhadap keselamatannya juga menurun resiko keselamatan terhadap biota lautnya juga menurun jadi lokasi-lokasi artificial reef itu itu menurut saya juga harus bisa dipertimbangkan saya senang yang saya dengar di Bali di Nusa Doa akan ada coral reef garden akan dibangun kalau jadi dan saya berharap itu jadi bahwa memang sebuah lokasi yang tadinya rusak harus dijadiin underwater underwater park Indonesia saya rasa wajib lah punya underwater park yang bagus-bagus dengan kolaborasi dengan seniman-seniman mungkin begitu kali mbak makasih banget mas ini menarik sekali bahwa ini sebenarnya salah satu solusi yang ditawarkan tadi ya dengan pemantik pertanyaan dari Bang Ramadhan Batia lalu respon Bang Begin dan Mbak Riki bahwa ini akan jadi masukan untuk pengelola kawasan perairan baik itu konservasi ataupun memang di luar kawasan konservasi untuk memang bisa menyediakan ruang-ruang yang memang sebenarnya kita tidak ingin ya parisata masal gitu ya tapi memang perlu ada ruangnya sendiri untuk memang untuk yang baru belajar yang bisa menikmati secara eksklusif tadi ada juga salam dari Pak Saleh Goro beliau pengelola kawasan konservasi di Alor dari kantor cabang dinas ada ikut di sini beliau juga sampaikan bahwa ada potensi di sana ada kurang lebih ada 25 website yang masih dalam kondisi yang sangat indah sekali namun juga apa ya dan tadi itu Mas sudah sampaikan aksesnya cukup jauh karena harus transit dulu di Kupang lalu baru ke Alor tapi juga meskipun seindahnya sepriston itu gitu cuman masih ada ancaman yang mengancam yaitu destructive fishing nah itu mungkin tadi bisa menjawab pertanyaan yang melengkapi pernyataan untuk di Kepulauan Seribu dan beberapa tempat lainnya gitu ya yang sudah rusak gitu sebenarnya ancaman yang paling besar menurut saya juga berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman di sini adalah yang paling yang paling beresiko untuk merusak potensi itu adalah destructive fishing oleh masyarakat baik itu di luar atau di dalam keawasan itu gitu dan dengan keberadaan teman-teman def operator saya rasa sekali nih untuk di alur selama tiga tahun terakhir ini saya di sini keberadaan teman-teman def operator yang sudah tahu bagaimana cara berwisata yang baik lalu juga punya awareness punya tanggung jawab dan rasa keinginan yang besar gitu ya untuk menjaga itu untuk berkoordinasi dan juga memperkuat pengawasan itu sendiri yang ada di dalam kawasan supaya tadi itu balik lagi ke sustainability destinasi itu ya itu itu tambahan dari saya nah ini ada satu pertanyaan dan sebenarnya sudah dijawab di chat itu ada pertanyaan dari maaf dari Ibu Yanni ya undak mohon penyerahannya mungkin ini untuk semuanya dan juga untuk peserta umum juga bisa menjawab lagi di bawah situ apakah Permenpar nomor 7 tahun 2017 tentang perdoman penyelenggaraan wisata selam rekreasi bersama peraturan menteri terkait lainnya tidak cukup untuk menjamin sustainable industry gitu ya dan tadi beberapa sudah dijawab juga termasuk oleh Mas Riki dan mungkin bisa disini ditambahkan ada tadi Beliniki juga sudah jawab tapi mungkin kita bisa bahasa ya jadi begini Mbak kita juga mesti melihat peraturan menteri ini kan baru di 2016 which is berarti itu 4 tahun yang lalu sebenarnya yang mesti diingat industri selam itu adalah self-regulated tadinya tidak ada peraturan di Indonesia yang peraturan adalah perusahaan kita atau kita akhirnya kita sepakat yaudah karena memang ini menyangkut baik terhadap sustainability terhadap alam dan safety dan semakin banyak yang datang ke Indonesia untuk snorkeling untuk diving jadi mesti diatur di Permenpar dan sebenarnya banyak peraturan lain seperti kayak seperti kayak di kehutanan di Taman Nasional itu ada peraturan untuk jasa lingkungan ekowisata di KKP kan juga ada jasa pemanfaatan ruang laut untuk wisata bahari itu ada juga tapi dalam operasional ini seperti Mas Yanni apa kabar ya kan Mas Yanni ternyata saya pikir Mas Yanni dari Wakatobi intinya begini intinya kita di industri harus kalau di daerah misalnya kayak di Bali Wakatobi Raja Ampat dan lain-lain yang mesti diajak ngobrol adalah Pemdanya domannya kan sudah dibuat di level nasional berarti kan turunannya yang adanya di Pemda di peraturan daerahnya karena memang ini terkait dengan wisata dengan jasa jadi karena peraturan menteri tidak akan dikenal di daerah selagi memang akhirnya perdanya dikeluarkan mengacu kepada peraduman menteri nomor 7 2016 perda terkait wisata selam di wilayah Penida atau di Wakatobi itu bunyinya seperti ini ini nah ya balik lagi Mbak Alexa kalau di selam itu kan kita harus gotong royong jadi saya lebih seneng kalau misalnya kita bisa kerjasama dan itu tapi ke satu arah tujuannya ke sustainability terhadap industri-nya sendiri ya kan dan industri berarti keseluruhan ya Mbak jangan saya tidak saya tidak ingin kita melihat bahwa memang lingkungan itu di luar industri gitu tidak lingkungan itu ada di dalam industri jadi bahasa saya saya bilang the ocean is our business siapa yang siapa yang nulis-nulis di sekarang ya tidak bagus buat bisnis kita gitu kan nah tinggal ya perda-perda ini harus segera dibuat gitu loh untuk yang mengacu terhadap pedoman wisata selam supaya memang nanti akhirannya law enforcement bisa dilakukan di di daerah masing-masing nah kalau misalnya pedoman ini yang kita bisa buat misalnya saya ada laporan ini ada laporan perusahaan selam begini 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 paling yang lapor ke kita kita ngomong ke kementerian rekomendasi kita adalah memberikan peringatan memberikan peringatan kedua ketiga saya cuma bisa bilang cabut izin ya gitu kan gak bisa bilang saya tangkep gak bisa ya kan izin yang kita cabut gak ada izin dia beroperasi ya silahkan tangkep deh gitu kan dan masalahnya satu juga yang ini tadinya kan kita kan ngelakuin ini karena hobi ya olahraga dan hobi ya kan tapi sekarang jadi industri nah itu kan kita juga di kita juga shifting kitanya juga berubah kita harus berpikir berpikir industrial berpikir profit and loss gitu ya jadi seperti dan profit and loss bukan hanya uang lagi ya kan profit and loss di lingkungan hidup pula lagi ya kan soalnya selama ini kan ya Mbak Alexa dan teman-teman disini ada Pak Marto ini senior kita juga nih dari CDC KLHK nih ya kan Pak Irgen diver senior juga jadi ada Bang John juga tuh mantan ketua umumnya PUSI sebelum saya ada datang juga rame nih bagus nih webinarnya Bang Begin FDC FDC IPB mantep pokoknya harus buat lagi ya kan pokoknya kita support PUSI masih support ya kan WWF juga support semuanya support rame kalau bisa seribu orang nah intinya balik lagi Mbak pesan saya laut itu kita harus kembali ke laut ya jangan sampai kita nggak melihat laut ya kan itu bahaya buat kesehatan kita ya bahaya buat dompet kita juga bagi industri selam ya kan sementara yang apa-apa lah untuk survival mode ya kan saya aja jualan daging steak sekarang di Instagram habisnya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya kan pengennya justru Mbak Alek gimana caranya saya bisa bantu teman-teman yang di daerah di Alor kalau misalnya ada produk-produk ikan bisa dijual di Jakarta teman-teman guide teman-teman guide di desa atau apa-apa kita lakuin ekonomi kreatif saat ini untuk bisa survive saling bantu itu satu way out juga mungkin saat ini karena wisata kan lagi nggak bisa dilakuin yang paling gitu ya Mbak tadi ada satu poin bahwa salah satu solusinya untuk masa pandemi ini itu adalah juga dan juga mungkin untuk keberlanjutan wisata selam selanjutnya wisata bahari kalau kita lihat lebih luasnya adalah kita juga mendukung kegiatan ekowisata yang ada di kawasan tersebut tadi Mas Seki udah sebut ya bahwa wisata tuh bukan hanya wisata diving nih setelah kita diving kita bisa nih berkunjung ke lokasi-lokasi yang memang dikembangkan oleh masyarakat seperti misalnya community based tourism di Wakatobi atau di Alor atau misalnya di Komodo ada desa-desa yang dikembangkan juga untuk sebagai destinasi lainnya gitu ya selain itu jadi yang dijual bukan hanya underwater bukan hanya potensi bawah laut tapi juga kearifan lokal lalu juga pengalaman experience untuk gimana sih bisa tinggal dengan masyarakat di Wakatobi misalnya yang masyarakat suku baju begitu bagaimana bisa mengetahui kehidupan masyarakat sinomads yang ada di sana misalnya lalu juga kita kita sebagai wisatawan maupun nanti teman-teman dev operator juga mungkin bisa bantu ya Mas mempromote komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia ini yang memang juga berada di kawasan destinasi diving mungkin bisa dibantu untuk itu jadi Mbak sebenarnya saya sangat menghimbau sekali untuk seluruh lembaga yang terkait di destinasi selam dan juga di industri nya kan sudah jelas tadi ada 4E itu ya ada education ada equipment experience itu termasuk di destinasi kita bisa experience bisa menerima pengalaman apa di destinasi jadi dan juga lingkungan kita sangat terbuka sekali dan kita diundang aja kita diundang apa yang diperluin kita akan sosialisasikan ya kan kita juga akan sampaikan kita ini lagi kebutuhan kita gapnya di kita adalah ini jadi apakah bisa dikerjasama kan yang mesti diingat bahwa memang di asosiasi PUSI ini semuanya pengusaha Mbak Alexa jadi semuanya raja-raja kecil ya kan jadi ya kita kita will do our best will do our best untuk bisa mensosialisasikan ke anggota yang penting kita kumpul dan kita bisa sharing pengalaman banyak sekali kita sangat banyak sekali perlu kok kerjasamanya apalagi sekarang saya saya ingin sekali menyampaikan mumpung disini juga banyak teman-teman dari marine biologist dan juga aktivis dan dari industri saya punya mimpi bahwa memang PUSI saya mampu untuk mempromote sustainable marine marine indonesian marine animals oke so saya rasa identitas Indonesia itu harus bisa dilihat dari karakternya si sebuah binatangnya yang yang hidup di laut ini gitu loh kita ngambil contoh seperti Afrika Afrika itu pendapatan utamanya itu dari wisata alam wilderness tourism tentunya tapi disiapkan dulu dengan segala macam gejolak nggak parah kalau conservation di Afrika itu lebih parah dibanding di Indonesia lebih lebih gawat bisa bunuh-bunuhan itu di lapangan gitu ya tapi mereka bisa survive dimana mereka bisa mempromote five big animal Afrika WWF tahu inilah dengan banyak banget lesson learn yang bisa dipelajarin dari bagaimana membangun sustainable tourism di Afrika saya rasa mungkin ini penting ya disini ada sunfish disini ada mantare disini ada ada penyu ada dugong ada apa terus ya macam-macam lah jadi so people come to Indonesia karena dia pengen lihat binatangnya gitu karena binatang binatangnya kan juga punya hak asasi binatang sekarang ya kan saya nggak tahu deh tubuhnya seperti apa tapi menurut saya they have the right to interact with human they have the right to interact with human dan industri selam lah disitu di tengah sebagai mediasinya bagaimana manusia bisa berinteraksi kepada biota laut atau mamalia laut dengan aman ya seperti tadi kan Bang Begin udah ceritakan Bang Martin udah cerita bahwa memang kita harus punya code of conduct dan harus diikutin gitu loh dan segera teman-teman di daerah menurut saya ratifikasi dan PMD-nya supaya memang pedoman pedoman teknis atau operasional industri-nya dijadikan perda gitu loh jadi nyambung gitu loh nyambung sama perda-perda yang memang untuk perda-perda yang untuk lingkungan hidup atau konservasi gitu loh mungkin cukup merangkum semuanya bahwa yang ada di daerah-daerah perlu bisa bekerja bersama untuk meluruskan ini ya untuk mencapai sustainable marine tourism atau wisata selam yang berkelanjutan gitu ya nah teman-teman ini sebenarnya kita masih pengen sekali banyak diskusi tapi karena waktu sudah ada di akhir ini sudah sekitar sisa tiga menit lagi jadi mungkin saya coba kembalikan ke teman-teman panitia tapi secara umum terima kasih banyak atas diskusinya yang sudah sangat menguatkan kita dan juga mempertahayah hasanah pengelolaan kita ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mas Riki Bang Begin dan tentunya Bang Martin juga mungkin selanjutnya saya coba saya juga sedang mencatat tapi saya akan resume dan share ke teman-teman panitia untuk bisa dibagikan lagi ke teman-teman yang mungkin tidak sampai selesai seperti itu oke baik saya kembalikan ke teman-teman panitia terima kasih banyak juga sudah mengundang saya untuk momentum memoderatory diskusi kita sehari-hari ini terima kasih ya terima kasih kepada Kak Alexa atas sambutannya tak terasa kita sudah di penghujung acara bincang-bincang selam seri 3 terima kasih saya ucapkan pada moderator dan para pembicara yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik bagi peserta juga kepada peserta yang sudah bergabung dalam forum diskusi bincang-bincang selam seri 3 saya ingatkan kembali bagi peserta yang belum melakukan absensi dalam bitlay silahkan untuk mengisi bitlay-nya terlebih dahulu dan jika ada pertanyaan kritik maupun saran dapat menghubungi kami melalui email FDC saya sebagai MC kami tundur diri selamat sore terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kita sampai ketemu di lain waktu selamat menikmati